Di puncak gunung, Kin Feiyang menutup matanya dan bermeditasi. Kastil kuno kembali ke tubuh Kin Feiyang. Pedang malaikat maut berdiri berjaga di sampingnya. Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Bulan Perak menggunakan hukum kehidupan untuk memperbaiki tubuh mereka yang rusak sambil menggunakan indra ilahi mereka untuk menyelidiki Kin Feiyang. Seolah-olah mereka ingin melihat menembus Kin Feiyang. Tiba-tiba, Kin Feiyang membuka matanya dan menatap kedua pedang itu dengan marah. Bagaimana aku bisa memahami hukum hidup dan mati seperti ini? Indra spiritualnya terus-menerus memindai tubuh Yun Che, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Tidak ada yang dapat aku lakukan. Siapa yang bilang kamu terlalu tampan? Pedang Dewa Matahari Emas terkekeh. Kin Feiyang memutar matanya. Tapi anak. Pedang Dewa Matahari Emas mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu tahu seberapa kuat hukum kehidupan dan kematian? Tentu saja aku mau. Kastil kuno dan pedang malaikat maut telah lama memberitahunya tentang betapa kuatnya hukum kehidupan dan kematian. Kamu tahu. Pedang Dewa Matahari Emas sedikit tertegun dan berkata sambil tersenyum licik, sepertinya aku tidak perlu menjelaskannya lagi kepadamu. Bekerjalah dengan keras. Ketika kamu memahami makna utama dari hukum kehidupan dan kematian, kamu akan benar-benar tak terkalahkan. Bahkan senjata ilahi penguasa tertinggi yang legendaris tidak akan menjadi tandinganmu. Hmm. Kinfei yang tertegun dan mengerutkan kening. Senjata Dewa Penguasa Tertinggi. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu. Pedang Dewa Matahari Emas tercengang. Tidak. Senjata ilahi penguasa adalah senjata ilahi penguasa. Mengapa ada senjata ilahi penguasa tertinggi? Kinfei yang curiga. Saya benar-benar tidak tahu. Pedang Dewa Matahari Emas terkejut. Pedang malaikat mau tiba-tiba berbicara dan memarahi, perbaiki tubuhmu dengan benar. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Hmm. Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Bulan Perak tercengang. Jadi, Pedang Malaikat Maut dan Kastil Kuno sengaja menyembunyikannya dari Kinfei yang. Apa maksudmu? Kinfei yang menatap ketiga senjata ilahi penguasa dengan curiga. Dia tidak bodoh. Dari nada Pedang Malaikat Maut, dia tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Mendesah. Pedang Malaikat Maut menghela nafas dan berkata, karena kita sudah mengatakan ini, tidak perlu menyembunyikannya lagi darimu. Faktanya, senjata penguasa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Apa? Ada berbagai tingkatan senjata soverein. Kinfei yang tercengang. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Itu benar. Level senjata ilahi dominator juga dibagi menjadi level rendah, menengah, tinggi, puncak, legendaris, dan tertinggi. Penjelasan mengenai Pedang Tanatos. Mendengar ini, Kinfei yang berkata dengan heran, bukankah itu sama dengan artefak dewa yang menentang surga? Iya. Namun, evolusi senjata dominator sama sulitnya dengan pemahaman ultimate profound. Selain itu, setiap kali kamu maju ke alam baru, kamu akan dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi dari senjata berdaulat. Belum lagi kamu, bahkan kami tidak memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Pedang dewa kematian Mendesah. Senjata dominator masih bisa berevolusi. Tapi, Kinfei yang tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia telah mengembara di alam awan langit selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Fakta bahwa senjata dominator dapat berevolusi juga dianggap rahasia. Mereka yang mengetahuinya hanyalah orang-orang yang memiliki kekuatan super seperti Raja Naga, Fenghou, dan Kaisar Bulu. Hal yang paling penting adalah syarat yang diperlukan agar senjata dominator berevolusi adalah energi asal. Dengan kata lain, Bagi kami, senjata dominator, hanya dengan menyerap energi asal kami dapat memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Jika tidak, kami akan selamanya terjebak di sini. Kata pedang dewa kematian. Pantas saja tidak ada yang memberi tahuku sebelumnya. Ternyata itu rahasia. Kinfei yang menganggup menyadari hal itu. Hanya dengan menyerap energi asal dapat ada kemungkinan berevolusi. Kondisi ini sungguh sangat berat. Sejujurnya, itu bahkan lebih sulit daripada memahami ultimate profound. Karena meskipun ultimate profound sangat sulit dipahami, seseorang dapat mencobanya kapan saja dan di mana saja. Namun, energi asal adalah sesuatu yang hanya ada di tanah asal. Dan, jika seseorang ingin memiliki tanah asal, pertama-tama ia harus memiliki dunia yang independen. Dunia yang mandiri. Sejak awal dinasti Kin besar, selain dirinya sendiri, dia belum pernah melihat orang lain yang memiliki dunia. Jadi, kondisi yang sulit ini sama saja dengan membatasi pertumbuhan senjata dominator. Tiba-tiba, Kinfei yang menolai menatap pedang ilahi matahari emas dan pedang ilahi bulan perak, mengerutkan kening, kalian semua tanpa malu mengikutiku. Apakah karena aku memiliki dunia yang mandiri? Hah! Anak ini punya masalah dengan otaknya. Aku pun berpikir begitu. Kedua pedang dewa itu bergumam. Siapa yang punya masalah dengan otaknya? Kinfei yang melotot marah pada mereka. Omong kosong. Tentu saja itu kamu. Selalu membayangkan bahwa Anda memiliki dunia yang mandiri, jika ini bukan masalah otak Anda, lalu apa? Anak muda, jangan berbohong sepanjang hari, bersikaplah lebih realistis. Kedua pedang dewa membencinya. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Bagus. Itu hanya imajinasinya, ada yang salah dengan otaknya. Sebaiknya aku tidak memohon padanya lagi di kemudian hari. Kinfei yang menata pedang dewa kematian dan bertanya, Jadi sekarang, senjata dominator di alam awan langit kita sebenarnya semuanya adalah senjata dominator tingkat rendah. Ya. Pedang dewa kematian menjawab. Ini. Kinfei yang menggaruk kepalanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerimanya. Setiap senjata dominator di alam awan langit merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, Tetapi sekarang dia tiba-tiba diberitahu bahwa semuanya merupakan senjata dominator tingkat rendah. Kontras ini sungguh sulit baginya untuk beradaptasi. Meskipun itu adalah senjata dominator tingkat rendah, Kalian tidak boleh meremehkannya karena hal ini. Karena level senjata dominator setara dengan makna tertinggi dari hukum terkuat. PENJELASAN TENTANG PEDANG DEWA KEMATIAN Setara dengan makna hakiki. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Kekuatan senjata dominator tingkat rendah sesuai dengan makna tertinggi dari hukum terkuat. Kekuatan senjata dominator tingkat menengah sesuai dengan makna tertinggi dari dua hukum terkuat. Kekuatan senjata dominator tingkat tinggi sesuai dengan makna utama dari tiga hukum terkuat. Dan sebagainya. Anda dapat memahaminya dengan cara ini, Jika Anda memiliki senjata dominator tingkat tinggi, maka lawan harus memiliki makna utama dari tiga hukum terkuat untuk dapat bertarung dengan Anda. Kata Pedang Dewa Kematian. Jadi begitulah adanya. Dengan kata lain. Jika itu adalah senjata dominator tingkat tertinggi, maka seseorang harus memiliki makna tertinggi dari enam hukum terkuat untuk dapat menandinginya. Qin Fei Yang bertanya. Itu benar. Adapun makna hakiki dari hukum-hukum biasa, meskipun dapat disebut tak terkalahkan, namun masih jauh dari makna hakiki dari hukum-hukum terkuat dan senjata-senjata dominator. Di alam awan langit saat ini, ada banyak orang yang telah menguasai makna tertinggi dari hukum-hukum biasa, tetapi mereka yang telah menguasai makna tertinggi dari hukum-hukum terkuat dapat dihitung dengan satu tangan. Pedang Dewa Kematian Mendesah. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil mendesah, di alam awan langit, satu-satunya orang yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum terkuat mungkin adalah Kaisar Bulu, Kelinci Kecil, Permaisuri Phoenix, Raja Naga, dan Master Kilin. Aku pun berpikir begitu. Kata Pedang Dewa Kematian. Tetapi berapa banyak makna hakiki yang telah dikuasai orang-orang ini? Qin Fei Yang penasaran. Aku tidak tahu. Lagipula, aku bukanlah senjata dominator dari tiga zona terlarang. Mengenai kekuatan mereka, aku jelas tidak sejelas Pedang Naga Putih dan Pedang Phoenix S. Namun, kita juga bisa menganalisisnya. Dilihat dari rasa takut Pedang Naga Darah terhadap Raja Naga, Raja Naga seharusnya telah menguasai setidaknya dua makna utama dari hukum terkuat. Pedang Dewa Kematian berspekulasi. Qin Fei Yang menganggup. Lagipula, hanya ketika Raja Naga memiliki kekuatan untuk menekan senjata dominator, Pedang Naga Darah akan takut. Namun, meskipun makna hakiki dari hukum terkuat sangatlah kuat, namun tetap saja hanya sebanding dengan kekuatan senjata dominator. Tetapi hukum hidup dan mati berbeda. Hukum hidup dan mati dapat menghancurkan semua hukum terkuat, jadi tentu saja, ia juga dapat menghancurkan senjata dominator. Inilah yang disebut Pedang Dewa Matahari Emas dan yang lainnya sebagai kekebalan sejati. Kata Pedang Dewa Kematian. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu mengapa kamu dan istana tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Ini karena aku tidak ingin kamu menggigit sesuatu yang melebihi kemampuanmu. Lagipula, kamu bahkan belum memahami makna hakiki yang biasa. Jalan di depanmu masih sangat panjang. Penjelasan tentang Pedang Dewa Kematian. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ia mengira dirinya sudah berada di puncak, tetapi nyatanya itu baru permulaan. Jadi jika memungkinkan, kesampingkan dulu hukum-hukum lainnya dan pahami makna hakiki dari hukum hidup dan mati. Dengan cara ini, kamu tidak perlu takut dengan senjata dominator kami. Namun, hukum hidup dan mati tidak hanya sulit. Dan tidak ada seorangpun yang akan mengajarkanmu pengalaman itu. Lagipula, tidak ada seorangpun di dunia ini yang menguasai hukum hidup dan mati. Belum lagi memahami makna hakiki, bahkan intisari hukumnya pun mungkin mustahil. Pedang Dewa Matahari Emas terkekeh. Benarkah begitu? Lalu bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku sekarang memiliki inti dari hukum hidup dan mati? Qin Fei Yang melihatnya dengan nada mengejek. Sekarang, bagaimana itu mungkin? Dan kamu mulai berimajinasi lagi. Pedang Dewa Matahari Emas memandang rendah dirinya. Haha. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, kau dapat mengamati lautan kesadaranku. Saya benar-benar tidak mempercayainya. Pedang Ilahi Matahari Emas kembali melepaskan indra keilahiannya dan langsung menuju lautan kesadaran Qin Fei Yang. Aku pergi. Segera. Ia mengeluarkan suara gemuruh. Inti dari hukum guntur. Inti dari hukum perang. Dan itu benar-benar lambang hukum kehidupan dan kematian. Ia Tuhan, bagaimana itu mungkin? Dia bahkan tidak memahami makna mendalam pertama, bagaimana dia bisa memiliki intisari dari hukum kehidupan dan kematian. Mungkinkah karena ia terlebih dahulu memahami intisari hukum kehidupan dan kematian, kemudian menguasai hukum kehidupan dan kematian. Pedang Ilahi Bulan Perak melihat reaksi Pedang Ilahi Matahari Emas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati lautan kesadaran Qin Fei Yang dengan curiga. Pedang itu juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Inti dari tiga hukum besar. Tidak. Itu adalah lambang dari lima hukum besar. Karena intisari dari hukum kehidupan dan kematian juga berisi intisari dari hukum kematian dan hukum kehidupan. Satu epitom setara dengan tiga epitom. Kedua pedang dewa itu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan monster yang begitu menakutkan. Jika anak ini tumbuh dewasa, bukankah itu akan menggemparkan? Bagaimana? Qin Fei Yang memandangi dua pedang dewa itu. Terpuji. Kedua pedang dewa itu berkata dengan tulus. Mampu memahami hukum kehidupan dan kematian, bagaimana mungkin hal itu tidak mengagumkan? Lalu sekarang, apakah kamu masih punya keinginan untuk setia padaku? Qin Fei Yang memamerkan giginya. Hanya kamu. Saya tertawa. Kedua seni dewa itu membencinya. Tiga ribu tujuh ratus dua. Tertawalah sepuasnya. Bagaimanapun juga, akan ada saatnya bagimu untuk memohon padaku di masa depan. Qin Fei Yang sama sekali tidak peduli. Dia menoleh untuk melihat pedang malaikat maut dan bertanya dengan curiga, karena kamu masih bisa berevolusi. Mengapa kamu tidak menyebutkan pergi ke tanah sumber untuk berkultivasi? Mendesah. Sekalipun kita dapat mencapai kondisi untuk evolusi melalui tanah sumber, kita tidak memiliki keyakinan untuk berhasil. Kita bicarakan nanti saja. Saat ini, tanah sumber alam kura-kura hitam tidak cukup untuk dilindas dan diserap oleh senjata berdaulat seperti kita. Sekalipun kita ingin pergi, anak itu dan istananya tidak akan setuju. Bagaimanapun, kastil itu telah bergabung dengan alam kura-kura hitam. Pertimbangan utamanya adalah pertumbuhan alam kura-kura hitam. Kata pedang malaikat maut. Qin Fei Yang bertanya, dengan kata lain, jika kamu pergi ke tanah sumber untuk berkultivasi, itu akan memengaruhi pertumbuhan alam kura-kura hitam. Itu benar. Kamu tidak perlu memikirkan kami untuk saat ini. Meskipun kita semua adalah senjata berdaulat tingkat rendah, di seluruh alam awan langit, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik seperti Raja Naga, kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun orang-orang seperti Raja Naga mungkin telah menguasai makna utama dari dua hukum tertinggi, kita juga dapat bergabung dengan senjata ilahi berdaulat. Jika kita tidak bisa mengalahkan satu, dua, tiga. Jadi di alam awan langit, kami masih tak terkalahkan. Pedang malaikat mau tersenyum bangga. Baiklah. Kalau begitu, mari kita tunggu keputusan dari istana dan anak itu. Ketika mereka merasa Anda bisa memasuki tanah sumber, maka Anda bisa masuk. Ada pun kesengsaraan. Ada pepatah bagus, lawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Kita akan membicarakannya saat kita mencapai tahap itu. Kinfei yang tersenyum. Pedang malaikat mau tersenyum tipis. Jangan hanya menghibur kami. Kau harus memikirkan dirimu sendiri karena saat kau memahami makna tertinggi, kau juga akan mengalami kesengsaraan. Kita juga akan mengalami kesengsaraan. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Setiap makhluk hidup akan mengalami kesengsaraan ketika mereka memahami makna tertinggi. Kata pedang malaikat maut. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa lengah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Satu hari. Dua hari. Setahun. Dua tahun. Dalam sekejap mata. Sepuluh tahun berlalu. Meskipun dia memiliki miniatur hukum kehidupan dan kematian, masih cukup sulit untuk memahami misteri kehidupan dan kematian. Hal yang paling penting adalah. Mereka hanya memiliki waktu seribu tahun di harta karun ilahi lonceng surga, dan mereka benar-benar tidak bisa terus menyanyiakan waktu seperti ini. Bahkan jika dia ingin berkultivasi dalam pengasingan, dia harus menemukan serigala bermata putih terlebih dahulu. Hanya dengan time aray seseorang benar-benar tidak dapat membuang satu detik pun. Dia orang yang tegas. Kinfei yang terbangun dari pelatihan tertutupnya. Sepuluh tahun telah berlalu, dan dengan pedang malaikat maut yang berjaga, tak ada lagi kerangka buta yang datang menimbulkan masalah. Adapun pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak, mereka membutuhkan waktu setidaknya beberapa juta tahun untuk memperbaiki tubuh mereka yang hancur sepenuhnya. Oleh karena itu, dia hampir tidak mampu memperbaikinya. Saat menghadapi musuh dalam pertempuran, yang bisa mereka lakukan hanyalah membantu. Hampir mustahil bagi mereka untuk berkontribusi banyak. Dengan kata lain, ia masih memerlukan susunan waktu. Jika ada time aray, bahkan jika itu hanya time aray yang bertahan 500 tahun dalam sehari, 10 tahun akan berlalu. Itu akan lebih dari 1 juta tahun. Sekalipun tidak sepenuhnya diperbaiki, paling tidak, ia masih mampu menghadapi musuh secara langsung. Rangkaian Waktu Kinfei yang bergumam sambil berdiri dan melihat kekejauhan. Tampaknya jika dia memiliki kesempatan, dia harus memahami hukum waktu. Hal ini terlalu penting. Jika benar-benar ada time aray, menurut perhitungan akurat 500 tahun dalam sehari, 10 tahun akan lebih dari 1,8 juta tahun. Dalam lebih dari 1,8 juta tahun, dengan bantuan miniatur hukum, ia mungkin dapat berhasil memahami makna mendalam kelima dari hukum kehidupan dan kematian. Perbedaannya tidak kecil. Kinfei yang mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan curiga, Aku ingin tahu kemana Li Feng dan Pedang Phoenix S ini pergi berburu kerangka dan belum kembali. Mengapa kamu begitu bodoh? Sebelum pergi, mengapa kau tidak membiarkan Pedang Malaikat Maut membuat kontrak pikiran dengan Pedang Phoenix S? Pedang Dewa Matahari Emas memandang rendah dirinya. Jika ada kontrak pikiran, maka dia bisa langsung menghubungi pihak lainnya. Aduh, Kinfei yang tercengang. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Pertama, dia masih sangat asing dengan kontrak pikiran. Sangat mudah untuk mengabaikan mereka. Kedua, menurutnya, Pedang Ice Phoenix dan Li Feng akan kembali setelah membunuh kerangka di area ini. Tetapi dia tidak menyangka mereka akan pergi selama 10 tahun. Jika Li Feng terus-menerus berburu dan melahap dalam 10 tahun ini, maka dia seharusnya sudah memahami makna mendalam tertinggi sekarang. Bagaimanapun, ia mendapat bantuan dari Pedang Ice Phoenix. Kinfei yang menarik kembali pandangannya, menatap Pedang Ilahi Matahari Emas, dan berkata dengan marah, Biarkan aku katakan kepadamu, jika kamu menghadapi sesuatu di masa depan, jangan mudah mengeluh. Saya tidak mengatakan saya pintar. Pedang Dewa Matahari Emas mendengus. Apakah aku bilang aku pintar? Pembuluh darah Kinfei yang menonjol. Setiap kali dia berbicara dengan orang ini, dia menjadi marah. Pedang Dewa Matahari Emas berkata, Kamu tidak mengatakannya, tetapi itulah yang kamu pikirkan dalam hatimu. Enyahlah. Kinfei yang melotot marah, lalu mendonga melihat ke arah Li Feng dan Pedang Phoenix S pergi, dan berkata, karena kita tidak bisa menghubungi mereka, maka kita hanya bisa terus mencari ke arah ini. Dengan itu, Kinfei yang menginjakan kaki di jalan waktu dan ruang, dan melesat di udara bagai kilat. Pedang Dewa Kematian berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ketubuh Kinfei yang. Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Bulan Perak ragu-ragu sejenak, lalu juga memasuki laut Ki Kinfei yang, terus memperbaiki tubuh mereka. Setengah bulan berlalu. Bab sebelumnya bab berikutnya. Tiba-tiba. Fluktuasi pertempuran samar datang dari kiri. Mungkinkah Li Feng dan Pedang Ice Phoenix? Hati Kinfei yang bergetar, dan segera berbalik. Saat jarak makin dekat, fluktuasi pertempuran pun menjadi makin kuat. Tunggu. Sekitar satu jam berlalu. Tiba-tiba. Kinfei yang berhenti di atas pegunungan, menatap ujung dunia di depannya dengan kaget. Pada titik ini, dia sudah dapat merasakan dengan jelas fluktuasi pertempuran yang melonjak. Itulah fluktuasi pertempuran senjata ilahi Dominator. Lagipula, jumlahnya lebih dari satu atau dua. Aura itu tidak asing. Itu Iblis Tua dan yang lainnya. Tidak bagus, mereka mungkin dalam masalah. Kinfei yang, cepatlah kesana dan lihatlah. Mungkin ini kesempatan untukmu. Suara Pedang Ilahi Matahari Emas juga terdengar di Laut Ki Kinfei Yang. Itu benar. Di antara semuanya, tiga aura senjata ilahi Dominator adalah Kuali Hijau, Lonceng Emas, dan Pagoda Kuno. Beberapa aura senjata ilahi Dominator yang lain, kalau penilaiannya tidak salah, adalah Giyok Ilahi Phoenix Api dan Pedang Phoenix Api milik Bang Safeng, begitu pula senjata ilahi Dominator milik Naga dan Kilin. Mungkinkah ketiga ras besar bekerja sama untuk menaklukkan Kuali Hijau dan dua senjata ilahi Dominator lainnya? Dan dia ingat bahwa setelah mengembalikan Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword, kedua Dominator Divine Weapon ada bersama Putri Huofeng. Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword ada di depan, jadi Putri Huofeng pasti juga ada di sana. Jagoan. Kinfei Yang menahan auranya dan diam-diam terbang menuju Medan Perang. Medan Perang masih jauh. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara senjata ilahi Dominator, dan jumlahnya lebih dari satu atau dua. Fluktuasi pertarungan secara alami dapat menyebar jauh dan luas. Sekitar empat jam berlalu, dia akhirnya mendekati Medan Perang. Fluktuasi dahsyat yang dahsyat itu dapat merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan, serta menghancurkan segalanya di segala arah. Kinfei Yang tidak bisa mendekat lagi. Karena dengan kekuatannya, jika dia mendekat, dia akan terbunuh oleh fluktuasi pertempuran. Karena dia tidak bisa mendekati pusat Medan Perang, tentu saja dia tidak bisa melihat apapun. Apakah kamu ingin agar Raja ini datang dan membantu kamu? Pedang Tanatos bertanya. Kedua pedang besar itu jelas tidak bisa diandalkan. Ada pun kastil kuno. Terus terang saja. Di mata pedang Tanatos dan senjata ilahi Dominator lainnya, status kastil kuno lebih tinggi dari Kinfei Yang. Karena kastil kuno telah menyatu dengan alam kura-kura hitam, maka alam kura-kura hitam setara dengan kastil kuno, dan kastil kuno setara dengan alam kura-kura hitam. Jika kastil kuno tidak setuju, bahkan jika Kinfei Yang setuju, mereka tidak akan bisa memasuki alam kura-kura hitam, apalagi tanah asal. Lebih-lebih lagi. Karena telah menyatu dengan alam kura-kura hitam, kastil kuno tersebut menjadi senjata ilahi Dominator yang termudah dan tercepat untuk berevolusi. Hal ini sama saja dengan mengatakan kastil kuno itu adalah bos dari senjata ilahi Dominator. Meskipun kastil kuno itu tidak mempunyai niat untuk mendominasi, selama senjata ilahi Dominator sedikit bijaksana, mereka akan mengikuti jejaknya. Karena itu, tentu saja mustahil bagi pedang Tanatos untuk bersembunyi dan menikmati hidupnya serta membiarkan kastil kuno itu sendiri yang mengambil tindakan. Belum. Aku akan jalan-jalan di sekitar sini dulu. Orang-orang dari tiga ras utama tidak dapat ikut campur dalam pertempuran senjata ilahi Dominator, jadi mereka mungkin bersembunyi di luar medan perang. Mari kita cari tahu rinciannya terlebih dahulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan diam-diam mengatakan sesuatu. Dia kemudian mengaktifkan teknik penyembunyian dan mengitari medan perang dari kiri ke kanan, mencari mereka. Sekitar setengah jam kemudian, ia berputar ke sisi lain medan perang. Setelah pencarian yang cermat, ia akhirnya melihat enam sosok di puncak gunung raksasa. Salah satunya adalah Putri Huofeng. Dari lima orang yang tersisa, dua di antaranya juga sangat akrab bagi Qin Fei Yang. Mereka adalah Qi Yue Feng dan pemimpin naga perak. Qi Yue Feng tentu saja tidak bisa melupakan. Hukum kehidupan serigala bermata putih telah dicuri darinya. Ini adalah musuh bebuyutan mereka. Adapun pemimpin naga perak. Meskipun mereka hanya bertemu sekali sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng surgawi, Qin Fei Yang memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Pertama, karena putri kecil para naga. Kedua, karena ketika mereka disergap di gletser kematian, hanya pemimpin naga perak yang tidak datang. Oleh karena itu, saat itu di Laut Awan Surgawi, dia memberikan perhatian khusus kepada ahli super ini. Tiga sisanya adalah dua pria dan seorang wanita. Mereka semua tampak sangat tua, tetapi aura mereka tak terduga. Masing-masing dari mereka merasakan bahaya mematikan yang mengintai di tubuh mereka. Qin Fei Yang juga memiliki sedikit kesan tentang ketiga orang ini. Mereka adalah kaum naga, kaum Feng, dan para ahli tersembunyi dari klan Kirin. Para ahli tersembunyi yang dimaksud adalah mereka yang secara alamiah telah menguasai ilmu pengetahuan mendalam yang paling utama. Ketiga ahli tersembunyi itu berdiri berdampingan, menatap ke tengah medan perang, mata mereka bersinar. Putri Huo Feng, pemimpin naga perak, dan Qi Yue Feng berdiri di belakang mereka bertiga, menatap punggung mereka dengan mata penuh rasa hormat. Qin Fei Yang mengamati sejenak, menyapu melewati gunung raksasa itu tanpa seorang pun menyadarinya, dan terus mencari ke depan. Pertarungannya begitu sengit. Mungkin ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini. Misalnya, binatang laut dan binatang dewa dari negeri para dewa terkubur dan Laut Awan Surgawi. Mereka semua adalah sekutunya. Jika ia bisa bertemu dengan beberapa orang, maka ia tidak akan sendirian lagi. Jika ia bisa bertemu dengan sekutu yang menguasai hukum waktu, itu akan lebih sempurna lagi. 3703. Namun, mencari di sekitar tepi medan perang, dia tidak bertemu orang lain. Tak berdaya, Qin Fei Yang hanya bisa kembali ke puncak gunung dan diam-diam menatap Putri Huofeng dan yang lainnya. Hah! Tapi tiba-tiba, dia samar-samar menyadari ada sebuah gunung raksasa di belakangnya, dan di puncak gunung itu, tampak ada sesosok tubuh yang melintas dengan cepat. Qin Fei Yang, dengan sedikit kecurigaan, berbalik dan terbang ke puncak gunung. Wah! Pada saat itu, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Puncak gunung itu pecah dan menumpuk dengan batu-batu besar. Di balik salah satu batu besar, ada seseorang yang sedang berbaring. Ini adalah seorang pria parubaya, dengan perawakan kekar dan rambut merah menyala, diam-diam berbaring di atas batu, menatap Putri Huofeng dan yang lainnya di gunung raksasa di depannya. Menatap punggung Putri Huofeng, terpancar secercah niat membunuh di matanya. Qi Xiong. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu orang ini. Saat itu, dia tidak melihat Qi Zhi di lautan awan langit. Dia hanya melihat Qi Xiong dan sudah tahu bahwa Qi Zhi seharusnya memberikan kesempatan ini kepada Qi Xiong. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Sudah menjadi kodrat manusia, seorang kakak laki-laki akan mengurus adik laki-lakinya. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu Qi Xiong secepat ini. Tunggu. Qi Yue Feng dan barang antik tua yang tertutup dari klan Kirin ada di depan. Mengapa Qi Xiong tidak bergabung dengan mereka? Mengapa dia harus bersembunyi di belakang sendirian? Tiba-tiba, tatapan mata Qin Fei Yang tertuju pada punggung Putri Huofeng. Tampaknya Qi Xiong bermaksud mencari kesempatan untuk menyingkirkan Putri Huofeng di sini. Lagi pula, pada saat itu di Tanah Suci Kirin, Putri Huofeng juga mempermalukannya. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa burung oriole itu. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Keberadaan Qi Xiong mungkin tidak hanya untuk melawan Putri Huofeng, tetapi juga untuk melawan naga perak dan barang antik lama yang tertutup dari para naga. Kuali hijau, pagoda kuno, lonceng emas. Tiga senjata ilahi tingkat kedaulatan. Itu adalah godaan yang fatal. Mungkin, ini semua bagian dari rencana Qi Xiong dan Qi Uefeng. Pertama, dia akan meminta klan naga dan klan Feng untuk membantu menekan tiga senjata dewa berdaulat. Kemudian, dia akan meminta Qi Xiong untuk membunuh Putri Huofeng dan yang lainnya. Dengan cara ini, tiga senjata ilahi berdaulat akan jatuh ke tangan klan Qilin. Qi Xiong sekarang juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena Qi Xiong tidak datang, senjata kedaulatannya pasti ada di tangan Qi Xiong. Tidak. Qi Saoyun tampaknya juga datang ke Heaven Bell Divine Treasury. Mungkinkah Qi Xiong telah memberikan senjata kedaulatannya kepada Qi Saoyun? Agak sulit menebaknya. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak bisa membiarkan rencana Qi Xiong berhasil. Bagaimanapun, kuali hijau, lonceng emas, dan pagoda kuno semuanya telah membantunya. Di tengah medan perang, total ada tujuh senjata dewa tingkat berdaulat. Di satu sisi terdapat kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas. Di sisi lain ada flaming phoenix gojade, flaming phoenix sword, busur dewa perak, dan pedang tipis. Pedang tipis itu adalah senjata suci tingkat penguasa Qi Yue Feng. Dulu di tanah suci Kilin, senjata suci tingkat penguasa ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Busur dewa itu berwarna putih keperakan, dan tali busurnya setipis bulu sapi. Busur itu bersinar dengan cahaya dewa yang menyilaukan. Ini adalah senjata suci tingkat penguasa klan Naga Perak, busur dewa Naga Perak. Situasi 4 lawan 3 menempatkan 3 senjata dewa tingkat penguasa kuali hijau dalam situasi yang sangat pasif. Meskipun flaming phoenix gojade dan 4 senjata dewa tingkat sovereign lainnya tidak dapat menekan mereka, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Selama flaming phoenix gojade dan yang lainnya diberi cukup waktu, 3 senjata suci tingkat penguasa akan dikalahkan cepat atau lambat. Di puncak gunung di depan, lelaki tua penyendiri dari klan Naga itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Kita telah sampai di perbendaharaan ilahi lonceng surga dan bertemu dengan kuali hijau itu lagi. Memang, meskipun saya tidak hadir terakhir kali, saya mendengarnya dari orang lain. Saat itu, ketiga ras kami bekerja sama untuk menekannya. Orang tua penyendiri dari klan Kilin mengangguk dan tersenyum. Yang pertama berambut putih dan sangat tua, sedangkan yang kedua berambut putih dan berwajah kemerahan. Dia memiliki punggung yang kuat dan pinggang yang kuat. Kontras yang mencolok. Sayang sekali Kaisar Bulu ikut campur saat itu. Yang lebih buruk adalah dia benar-benar membiarkannya pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Bulu. Dia tidak menginginkan senjata suci tingkat penguasa di depannya dan bersikeras menjadi orang baik. Orang tua penyendiri dari suku Feng itu mendengus, wajahnya yang keriput penuh dengan ketidaksenangan. Itu adalah seorang wanita tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Dia mengenakan jubah merah menyala dan tampak seperti api yang menyala-nyala. Apakah kamu tidak mengenal karakter Kaisar Bulu dan Kaisar Manusia? Mereka selalu menjadi orang baik. Orang-orang seperti mereka ditakdirkan untuk berumur pendek. Orang tua penyendiri dari naga itu mencibir. Ketika Qin Fei yang mendengar percakapan ini, jejak niat membunuh tanpa sadar terpancar di matanya. Beraninya mereka membicarakan kedua leluhur tua seperti ini di depannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Baiklah. Mari bergabung juga. Meskipun kita tidak sebanding dengan senjata suci tingkat penguasa, setidaknya kita dapat membantu busur dewa naga perak dan yang lainnya. Pertempuran ini harus segera berakhir. Kalau tidak, siapa tahu tidak akan ada kecelakaan. Pria tua penyendiri dari klan Kirin itu memiliki kilatan dingin di matanya. Baiklah. Para lelaki tua penyendiri dari kaum naga dan kaum feng mengangguk. Ledakan. Pada saat berikutnya. Ketiganya melepaskan aura dewa yang mengerikan dan melompat ke medan perang bagaikan kilat. Kau bisa berpartisipasi dalam pertempuran antara senjata dewa tingkat penguasa hanya dengan menguasai kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Qin Fei yang terkejut. Jelas mustahil untuk melawan senjata dewa tingkat penguasa sendirian. Tetapi masih mungkin untuk membantu dari samping. Selain itu, itu juga dapat memberi tekanan pada senjata ilahi tingkat penguasa. Pedang dewa matahari emas mentransmisikan suaranya. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan bergabunglah. Ini adalah kesempatan yang bagus. Selama kamu menyelamatkan iblis tua dan yang lainnya, mereka mungkin akan berubah pikiran dan meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit bersamamu. Pedang ilahi bulan perak buru-buru mendesak. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Masih belum ada yang terburu-buru. Biar ku beritahu, jika kau menunggu sampai iblis tua dan yang lainnya terluka parah oleh tiga ras, kastil dan pedang malaikat mau tidak akan mampu mengalahkan empat senjata dewa tingkat penguasa dari tiga ras. Karena kita tidak bisa ikut bertempur sekarang. Kata pedang dewa matahari emas. Itu benar. Qin Fei yang menepuk kepalanya. Ternyata dia berencana untuk muncul di saat-saat terakhir. Dengan begitu, kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas akan lebih berterima kasih padanya. Namun karena itu, ia mengabaikan kekuatan ketiga ras. Ketiga ras tersebut memiliki empat senjata dewa tingkat penguasa dan tiga lelaki tua penyendiri. Jika dia menunggu sampai kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas terluka parah, dia akan menjadi mangsa ketiga ras. Tampaknya dia harus bertindak cepat. Sebab jika dia bertindak sekarang, kastil, pedang malaikat maut, kuali hijau, dan dua senjata suci tingkat penguasa lainnya akan menjadi situasi lima lawan empat. Peluang menang selalu ada di pihak mereka. Mendengar itu, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menatap Ki Siong. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah senjata dewa tingkat penguasa Ki Zi ada pada Ki Saoyun atau Ki Siong. Jika bersama Ki Siong, ketiga ras juga memiliki lima senjata dewa tingkat berdaulat. Ini adalah situasi di mana kedua belah pihak berimbang. Masih akan sulit bagi mereka untuk menang. Bagaimanapun, ketiga ras itu masih memiliki tiga lelaki tua penyendiri. Membunuhnya akan menjadi hal yang mudah. Qin Fei yang bertanya melalui transmisi suara, dengan kondisimu saat ini, apakah kamu yakin bisa menghadapi kedua lelaki tua itu? Saya rasa kita tidak dapat membunuh mereka, tetapi kita pasti dapat melumpuhkan mereka. Bukankah itu salahmu? Mengapa kamu memukuli kami tanpa alasan? Kalau tidak, aku bisa dengan mudah mengatasi masalah kecil ini sendirian. Semakin kedua pedang itu memikirkannya, semakin marah jadinya. Qin Fei yang merasa tidak berdaya ketika mendengar kritikan kedua pedang itu. Kedua bajingan ini jelas-jelas orang yang tidak tahu malu. Tapi sekarang, mereka malah menyalahkannya. Bahkan jika mereka ingin mengalihkan kesalahan, mereka seharusnya tidak melakukannya seperti ini. Aku akan menanggungnya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata melalui transmisi suara, jika Ki Siong benar-benar memiliki senjata dewa tingkat penguasa, bantu aku menangkap ketiga lelaki tua itu. Serahkan ketua naga perak, Ki Siong, Putri Huofeng, dan Ki Yuefeng kepadaku. Tidak masalah. Kedua pedang itu menjawab. Faktanya, antara anak laki-laki dan adik laki-laki, biasanya akan dipilih anak laki-laki. Dengan kata lain, peluang Ki Zi memberikan senjata suci tingkat berdaulat kepada Ki Saoyun lebih tinggi. Namun, dia berpikir bahwa Ki Zi tidak bermain sesuai aturan. Terlebih lagi, Ki Saoyun bukanlah orang biasa. Mungkin dia yakin bahwa dia bisa bertahan hidup di perbendaharaan ilahi lonceng langit bahkan tanpa senjata ilahi tingkat penguasa, jadi dia memberikan senjata itu kepada Ki Siong. Di puncak gunung di bawah. Pada saat ini, Ki Siong tampaknya siap untuk bergerak. Kin Fei yang memperhatikan ini, dan matanya berbinar. Dia tidak dapat menahannya lagi. Tampaknya Ki Siong dan Ki Yuefeng telah merencanakan ini bersama. Tiba-tiba, Ki Siong pindah. Auranya sangat terkendali, dan seperti hantu yang mengintai di malam hari, dia diam-diam mendekati puncak gunung. Pada saat yang sama, Ki Yuefeng, yang berdiri di puncak gunung, memiliki kilatan cahaya di matanya. Jelas sekali. Ki Siong telah memberitahunya secara diam-diam. Mereka berdua berencana untuk menyerang Putri Huofeng dan Naga Perak dari dalam. Putri Huofeng dan para Naga Perak fokus pada medan perang di depan mereka. Mereka tidak menyadari Ki Siong di belakang mereka, mereka juga tidak menyadari ketidaknormalan Ki Yuefeng. Sebenarnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ki Yuefeng dan Ki Siong akan bersekongkol melawan mereka. Ini karena sebelum memasuki perbendaharaan ilahi lonceng langit, ketiga ras telah membentuk aliansi untuk mencari peluang dan menghadapi Kin Fei yang bersama-sama. Baik Putri Huofeng maupun Naga Perak, mereka adalah orang-orang yang peduli dengan gambaran yang lebih besar. Hal ini tidak sulit dilihat dari fakta bahwa Putri Pertama Phoenix Api telah membiarkan Bing Ruoning pergi ke Pulau Bangau Putih. Namun, mereka peduli dengan gambaran besarnya, tetapi tidak berarti orang lain juga peduli. Entah itu Ki Yuefeng atau Ki Siong, dari apa yang mereka lakukan di Tanah Suci Kilin, jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang egois. Saya tidak menyangka akan mendapat kesempatan menikmati pertunjukan sehebat itu. Namun, bukankah tidak bijaksana bagi mereka untuk memilih menyerang saat ini? Apakah mereka tidak takut bahwa klan Naga dan klan Feng akan berselisih dengan mereka? Pedang Dewa Matahari Emas tersenyum mengejek. Mereka tidak akan melakukannya. Asalkan mereka bertindak cepat dan segera mengakhiri hidup mereka, Fire Phoenix Divine Jade, Fire Phoenix Sword, dan Silver Dragon Divine Bow tidak akan mampu mendeteksi kecelakaan yang terjadi di sini. Bagaimanapun, pusat medan perang masih jauh dari sini. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Dan saat ini, daerah ini dibanjiri oleh fluktuasi pertempuran senjata ilahi berdaulat. Bahkan jika serangan diam-diam Ki Yue Feng dan Ki Siong tidak berjalan mulus, dan Putri Huo Feng serta Dewa Naga Perak memberikan perlawanan, selama pergerakannya tidak terlalu besar, maka akan dapat ditutupi oleh fluktuasi pertempuran dari senjata ilahi berdaulat. 3704 Akhirnya, Ki Siong mendekati puncak gunung. Dia dengan hati-hati mencari perlindungan dan mendekati Putri Huo Feng. Gunung itu dipenuhi bebatuan, jadi mudah untuk menemukan tempat berlindung. Qin Fei yang bersembunyi di kehampaan dan mengikuti Ki Siong. Dari sudut pandangnya, Ki Siong yang licik terlihat sangat lucu. Ketika Ki Siong menyelinap ke tempat perlindungan terakhir, dia hanya berjarak beberapa meter dari Putri Huo Feng dan Naga Perak. Nyatanya, beberapa meter jauhnya, tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, mudah bagi pihak lain untuk menyadarinya. Lagi pula, para ahli di alam berdaulat jauh lebih pekat terhadap bahaya daripada orang biasa. Adapun saat ini, Putri Huo Feng dan Naga Perak sama sekali tidak menyadarinya karena fluktuasi dari pertempuran para penguasa. Fluktuasi ini dapat menyembunyikan segalanya. Selain itu, perhatian mereka terfokus pada medan perang di depan mereka. Rasa bahaya yang mereka rasakan pun berkurang drastis. Lakukan! Ki Siong tersenyum dingin dan berteriak pada Ki Yue Feng. Ledakan! Keduanya menyerang hampir bersamaan. Ki Yue Feng menamparkan laut Ki milik Putri Huo Feng. Ki Siong juga melesat keluar dari balik perlindungan bagaikan sambaran petir. Ia memegang belati di tangannya, yang ia arahkan langsung ke punggung kepala suku Naga Perak itu. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, laut Ki mereka hancur di tempat. Ki Yue Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Putri Huo Feng menatap Ki Yue Feng dengan kaget dan marah. Ki Siong, mengapa kamu ada di sini? Para Naga Perak berseru. Ki Siong! Putri Huo Feng terkejut dan segera melihat ke arah Naga Perak. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di belakang Naga Perak. Siapa lagi kalau bukan Ki Siong? Mengapa saya tak bisa ada di sini? Ki Siong tersenyum dingin. Saat suaranya jatuh, Ki Siong melambaikan tangannya dan penghalang kedap suara pun muncul. Meskipun medan pertempuran senjata ilahi penguasa jauh, lebih baik berhati-hati. Putri Huo Feng dan para Naga Perak saling memandang, lalu menatap Ki Siong dan Ki Yue Feng. Dia berkata dengan suara rendah, kalian berkolusi satu sama lain. Ya, bagaimana kami bisa memberimu tiga senjata ilahi penguasa? Ki Yue Feng mengangguk. Jangan lupa bahwa kita sudah membentuk aliansi. Sang Patriark berambut perak itu mendidih karena amarah. Persekutuan. Tidak buruk. Kami memang sudah membentuk aliansi, tapi kurasa tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kami tidak bisa bergerak melawanmu. Ki Siong dan pria lainnya tertawa. Putri Huo Feng berkata dengan muram, kau melanggar aturan. Apa kau tidak takut kalau Raja Naga dan Feng Hou akan mengetahuinya dan membalas dendam pada klan kilinmu? Anak muda, kamu masih terlalu naif. Saat kita meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng surga, kerajaan ilahi akan turun. Apakah menurutmu di hadapan kerajaan ilahi yang kuat, Feng Hou dan Raja Naga masih punya keinginan untuk mencari masalah dengan klan kilin kita? Tidak. Pada saat itu, bahkan Feng Hou dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka dan berperang melawan kerajaan ilahi bersama kita. Ki Yue Feng terkekeh. Mendengar ini, hati Putri Huo Feng dan Putri Yu hancur. Dia benar-benar telah ditipu. Mereka masih terlalu naif. Mereka mengira Ki Yue Feng juga akan melihat gambaran besar seperti mereka, tetapi pihak lain tidak berpikir demikian sama sekali. Daripada mengkhawatirkan klan kilinku, lebih baik kau pikirkan dulu situasimu saat ini. Aku sudah menahan kalian berdua sampai titik ekstrim. Ki Siong mencibir. Pada saat ini, Kin Fei yang juga berdiri di dalam penghalang kedap suara. Mendengar ini, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya. Putri Huo Feng tidak menyebutkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia telah menyinggung Ki Siong di tanah suci kirin. Namun, naga perak tampaknya tidak melakukan apapun untuk mengecewakan Ki Siong. Bagaimana dia bisa menahannya sampai ekstrim. Pada saat yang sama, para naga perak pun tampak bingung. Mari kita bicarakan tentangmu terlebih dulu. Ki Siong menatap Putri Huo Feng dan mencibir, Kau jelas-jelas Putri Klan Phoenix Api, tetapi kau bermain-main dengan Kin Fei yang dan yang lainnya. Kau bahkan berbicara kasar kepadaku di tanah suci kirin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan orang-orang Feng Api yang mendukungmu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Kamu orang yang hina, dan kamu tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Mata Putri Huo Feng tampak suram. Aku tercelah. Ki Siong tertawa dan menatap Putri Huo Feng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya ayahmu benar-benar memanjakanmu. Kamu bahkan tidak tahu rasa hormat yang mendasar terhadap orang yang lebih tua. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Putri Huo Feng dengan keras. Jejak telapak tangan yang mencolok segera muncul, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak menyedihkan. Ayahmu tidak tega memberimu pelajaran, kalau begitu biarkan aku saja yang melakukannya. Ki Siong menendang lagi. Putri Huo Feng segera berlutut di tanah. Perut bagian bawahnya terbuka, dan wajahnya berkerut kesakitan. Apakah kamu pantas dihormati? Lagi pula, bahkan putramu sendiri seperti itu. Apakah kau memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran? Putri Huo Feng sangat marah. Jangan sebut-sebut anakku. Ketika Ki Siong mendengar ini, dia seperti binatang buas yang marah. Dia bergegas maju dan mencengkram leher Putri Huo Feng. Dia berkata dengan ganas, jika bukan karena kamu, kekuatan hukum anakku tidak akan diambil. Dia pantas mendapatkannya. Katakan padaku yang sebenarnya. Qin Fei Yang, si gila mo, raja serigala bersayap emas. Jika bukan karena identitas mereka, terlepas dari bakat atau karakter mereka, mereka akan berada di atasmu. Klan Kirin yang terhormat, demi keegoisan kalian sendiri, kalian tidak ragu untuk berkomplot melawan sekutu kalian di belakang mereka. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Putri Huo Feng mencibir. Bahkan sekarang, kau masih melindungi mereka. Lihatlah dirimu, kamu benar-benar keras kepala. Ki Siong menginjak Putri Huo Feng dengan satu kaki. Wajahnya sangat ganas. Untuk ini, Ki Yue Feng tidak menunjukkan sedikitpun simpati. Kepala suku Naga Perak sangat marah. Dia berkata dengan suara berat, tidak peduli apa, dia masih junior. Jika kamu ingin membunuhnya, katakan saja terus terang. Mengapa kamu harus menyiksanya seperti ini? Diam. Ki Siong menatap ketua Naga Perak dan tertawa sinis, karena kau terburu-buru untuk melompat keluar, maka aku akan membicarakanmu. Pemimpin Naga Perak berkata, kalau begitu, katakan padaku, sejauh mana aku menyinggungmu. Ki Siong berkata, apakah kau masih ingat saat terakhir kali, ketika aku bergabung denganmu untuk menyergap Kinfei Yang dan yang lainnya di pintu masuk gletser kematian? Saya ingat. Saya tidak pergi. Naga Perak mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak pergi? Sembilan dari sepuluh pemimpin klan Naga telah pergi. Kau satu-satunya yang tidak pergi. Katakan padaku, apa artinya ini? Sebagai musuh bersama, bukankah kita semua harus bersatu melawan musuh bersama? Jika kau begitu pengecut, apakah kau masih layak menjadi patriar klan Naga Perak? Jika aku bahan tertawaan, bukankah kamu bahan tertawaan yang lebih besar lagi? Ki Siong berteriak dengan marah. Hanya karena ini, kau mulai membenciku. Pemimpin Naga Perak tercengang. Bukankah itu cukup? Ki Siong mencibir. Bagus, bagus, bagus. Keluasan pikiran yang mulia sungguh mengagumkan. Pemimpin Naga Perak sangat marah hingga dia tertawa. Bagaimana bisa ada orang yang sok suci seperti itu di dunia ini? Anda menyuruh saya menyergap Kinfei Yang, dan saya harus mendengarkan Anda dan menyergap Kinfei Yang. Apa-apaan? Belum lagi Ki Siong, bahkan leluhur klan Kilin tidak memenuhi syarat untuk memerintahnya, ketua Naga Perak. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memerintahkannya adalah pemimpin para naga, Raja Naga. Semakin dia memikirkannya, semakin konyol hal itu. Kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat, dan kamu masih saja bersikap sarkastis terhadapku. Ki Siong bagaikan seekor singa yang marah. Ia menyerbu ke arah Naga Perak dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Jika kau sanggup, cobalah tampar aku. Mari kita lihat apakah masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Kepala suku Naga Perak sama sekali tidak takut. Tatapan matanya penuh dengan dingin. Mendengar ini, tangan Ki Siong berhenti di udara. Ekspresinya tidak yakin. Bahkan kakakmu Ki Siong, pemimpin klan Kilin Api, harus bersikap sopan kepadaku, apalagi kepadamu. Jika kau berani menamparku hari ini, aku berjanji bahwa jiwa yang kutinggalkan di luar akan segera membawa orang untuk membunuh tanah suci Kilin milikmu. Kau seharusnya juga meninggalkan jiwamu di tanah suci Kilin, kan? Apakah kau pikir kau akan mampu menjaga sisa jiwa yang kau tinggalkan? Jangan lupa bahwa Kin Fe Yang masih berada di harta karun ilahi lonceng langit. Jika kau tak memiliki sehelai jiwa itu untuk melindungi hidupmu, maka tak perlu bagiku untuk memberitahumu apa yang akan terjadi padamu saat kau bertemu Kin Fe Yang, kan? Ketua Naga Perak mencibir. Pupil mata Ki Siong mengecil. Ki Yue Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kepala Naga Perak berbeda dari Putri Huo Feng. Meskipun Putri Huo Feng adalah putri dari klan Api Feng, dia masih seorang junior. Namun, Kepala Klan Naga Perak adalah salah satu pemimpin klan naga. Baik kekuatan maupun status, dia tidak kalah dengan mereka. Kalau sudah sampai pada titik pertarungan hidup dan mati, asal Ketua Naga Perak mengucapkan sepatah kata saja, api peperangan antara dua klan itu akan benar-benar berkobar. Mereka tidak sanggup menanggung akibat hal seperti itu. Ki Yue Feng memandang Putri Huo Feng dan bertanya, kau juga meninggalkan jiwamu di sarang Phoenix. Tentu saja. Putri Huo Feng tersenyum dingin. Mata Ki Yue Feng menjadi gelap. Ketua Suku Feng Api juga merupakan orang yang sangat protektif. Dan Putri Huo Feng adalah putri kesayangannya. Begitu masalah ini diketahui oleh Kepala Suku Api Feng, dia pasti akan marah besar. Awalnya mereka mengira bahwa Putri Huo Feng tidak meninggalkan jiwanya di sarang Phoenix, jadi selama mereka melakukannya dengan bersih, Ketua Suku Api Feng tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi sekarang, tampaknya mereka tidak dapat menyembunyikannya sama sekali. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Ki Yue Feng menatap Ki Siong dan menghela nafas, ayo kita bunuh mereka dengan cepat. Setidaknya, mereka tidak bisa membiarkan Ki Siong terus menyiksa mereka seperti ini. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan mereka. Ki Siong, kenapa kamu tidak memukul mereka? Jika kamu tidak menamparkan mereka dengan tamparan ini, aku akan memandang rendah dirimu. Tiba-tiba, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari samping. Suara ini. Mendengar suara ini, entah itu Kepala Suku Naga Perak atau Ki Siong dan Ki Yue Feng, wajah mereka berubah. Jejak kegembiraan muncul di mata Putri Huo Feng. Saat suara itu berakhir, Kin Fei yang keluar dari wujud tak kasat matanya. Kin Fei yang Ki Siong dan Ki Yue Feng langsung tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Sebelumnya, Ketua Kelompok Naga Perak baru saja menyebut orang ini. Mereka tidak menyangka dia akan segera muncul. Apakah mulutnya diberkati? Jangan bergerak. Senjata ilahi berdaulat di sampingku tidak bisa dianggap enteng. Kin Fei yang memandang Ki Siong dan Ki Yue Feng dan tertawa. Ki Siong dan Ki Yue Feng awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka segera menjadi patuh dan gemetar. Mengapa kamu di sini? Putri Huo Feng berlari ke sisi Kin Fei yang dan bertanya dengan curiga. Meskipun Feng Hou telah berpesan pada mereka untuk menyingkirkan Kin Fei yang jika mereka punya kesempatan, tapi sekarang setelah dia melihat Kin Fei yang tidak peduli apapun, dia tidak memiliki sedikitpun rasa permusuhan di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika dia melihat Kin Fei yang muncul, dia seperti melihat keluarganya. Hatinya terasa sangat tenang. 3705. Ngomong-ngomong, ini takdir. Tidak hanya bertemu dengan kalian, tapi aku juga bertemu dengan mereka. Kin Fei yang tersenyum tipis. Mereka. Putri Huo Feng terkejut. Ketika Kin Fei yang membicarakan mereka, tentu saja yang ia maksud adalah kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas besar. Namun, ia tidak memberikan penjelasan yang tidak perlu. Ia melirik Putri Sulung Phoenix Api dan berkata, mengapa kau begitu dekat denganku? Kita sekarang adalah lawan. Ekspresi Putri Huo Feng membeku. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kau sudah tahu. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Aku mendengar pembicaraan kalian tadi. Kin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Biar aku jelaskan. Putri Huo Feng buru-buru berkata, tidak perlu dijelaskan. Aku bisa mengerti situasimu. Bagaimanapun, ini ide Feng Hou. Kin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia menatap Ki Siong dan berkata dengan nada bercanda, mengapa kamu tidak memukulnya? Pemimpin naga perak tidak bisa melawan sekarang. Apa yang kamu takutkan? Mengapa kau ingin aku memandang rendah dirimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Ki Siong tampak suram. Bukankah karena aku ingin melihat ketiga ras membentuk aliansi? Jadi, aku harus mencari cara untuk menghancurkan aliansi kalian. Jika kau menamparkan kepala suku naga perak sekarang, para naga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, aku akan duduk saja di gunung dan menyaksikan pertarungan para harimau. Kin Fei yang tertawa. Kau benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Mata Ki Siong berkilat dingin. Mengapa saya harus menyembunyikannya? Apakah menurutmu aku seperti kamu? Anda mengatakan satu hal di permukaan dan hal lain dibaliknya. Terlalu melelahkan. Biar ku katakan padamu, kalau kau tidak menamparnya hari ini, akan ku biarkan kau merasakan diinjak-injak orang lain dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Kin Fei yang tersenyum tipis. Apakah dia membantuku membalas penghinaanku? Putri Huofeng bergumam. Ki Siong mengepalkan tangannya. Sepertinya kamu hanya bisa pamer dengan mulutmu. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sebenarnya, dia sedang memaksa Ki Siong. Dia ingin melihat apakah Ki Siong memiliki senjata ilahi tingkat berdaulat. Dilihat dari kelihatannya, seharusnya tidak ada. Berdasarkan kepribadian Ki Siong, jika senjata ilahi berdaulat Ki Zi ada di tangannya, dia akan menyerang dengan marah. Baiklah. Aku sedang tidak ingin menyiksamu. Kalian berdua bisa bunuh diri saja. Bagaimanapun, aku telah meninggalkan jiwa ilahiku di luar. Akan sangat membuang waktu jika aku bertindak secara pribadi. Kin Fei yang memandang Ki Siong dan Ki Yue Feng. Membuang-buang waktu. Mereka berdua sangat marah. Dia bahkan tidak mau bergerak. Seberapa rendah dia memandang rendah mereka. Apa itu? Apakah saya perlu mengulanginya? Kin Fei yang mengangkat alisnya. Tahukah kamu bahwa kami telah meninggalkan jiwa keilahian kami di luar, tetapi kamu masih berani bersikap sombong? Kami tidak takut mati, tapi bagaimana dengan Anda? Jika aku tidak salah, kau tidak meninggalkan jiwamu di luar sebelum datang ke Heaven Bell Divine Tracer, kan? Mari kita binasa bersama. Ki Siong tertawa sinis saat aura penghancur keluar dari tubuhnya. Hancurkan diri sendiri. Itu benar. Anda ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Tidak mungkin. Ki Yue Feng juga ingin menghancurkan dirinya sendiri. Mereka ingin menggunakan penghancuran diri untuk memperingatkan senjata ilahi berdaulat sehingga Kin Fei yang tidak dapat memanfaatkannya. Mendesah. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Binasa bersama. Mereka semua adalah pakar super. Bagaimana mungkin mereka begitu naif? Kalau dia tidak cukup percaya diri, beranikah dia tampil terbuka seperti itu? Pedang malaikat maut muncul. Cahaya tajam itu langsung menyapu ke segala arah. Diiringi teriakan kesakitan, lauti mereka berdua hancur di tempat. Penghancuran diri dihentikan secara paksa. Kin Fei yang melangkah maju, meraih Kisiong, dan menekannya ke tanah. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana rasanya ditekan ke tanah. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kisiong meraung. Saya minta maaf. Aku tidak hanya akan hidup dengan baik, tapi aku juga akan menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan daripadamu. Kin Fei yang tersenyum tipis. Hukum kehancuran menyembur keluar dari telapak tangannya dan menenggelamkan Kisiong. Diiringi teriakan menyakitkan, Kisiong dihancurkan sedikit demi sedikit oleh kekuatan kehancuran. Meskipun jiwa keilahiannya tertinggal di luar, rasa sakit sebelum kematian cukup untuk diingat sepanjang sisa hidupnya. Pembunuhan yang bagus. Putri Huofeng dan para naga Perak tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak. Bagaimana denganmu? Kin Fei yang bertepuk tangan dan menatap Kiyue Feng. Dunia ini sempit. Kita tunggu saja. Kiyue Feng menatap Kin Fei yang dengan dingin dan segera menghancurkan jiwa sucinya. Karena dia tahu bahwa Kin Fei yang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi daripada disiksa sampai mati, lebih baik mati saja. Setidaknya tidak akan terlalu menyakitkan. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Kin Fei yang menarik kembali pandangannya dan menatap naga Perak dan Putri Huofeng. Terima kasih, adik kecil. Para naga Perak membungkuk dan mengucapkan terima kasih padanya. Senior, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Demikian pula, aku tidak ingin mempersulitmu. Lagi pula, aku kurang lebih masih ada hubungan keluarga dengan putrimu. Jadi, ku harap kau bisa mengakhirinya sendiri. Dibandingkan saat dia menghadapi Kiyue Feng dan dua orang lainnya, sikap Kin Fei yang saat ini terhadap kepala klan-klan naga Perak sudah cukup sopan. Dipahami. Para naga Perak menganggup dan melirik harta karun ilahi lonceng langit. Dia tidak dapat menahan rasa sedikit menyesal karena harus pergi sebelum menemukan keberuntungan. Pada saat yang sama, ia juga merasakan segudang emosi. Kiyue Feng saat ini bukan lagi Kiyue Feng yang baru saja memasuki alam awan langit. Sekarang. Bahkan para ahli hebat seperti mereka pun harus bersikap hormat di depan anak ini. Mendesah. Sambil mendesah, naga Perak dengan tegas menghancurkan jiwa keilahian mereka. Hanya Putri Huo Feng yang tersisa di tempat kejadian. Jangan lihat aku. Saya tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Tapi kamu dan Putri Naga Perak, apa hubungan kalian berdua? Putri Huo Feng melihat Kin Fei yang menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Juga, kami sedang membicarakanmu sekarang. Mengapa kau tinggal di harta karun ilahi lonceng langit? Kin Fei yang mengerutkan kening. Mengapa kamu peduli? Putri Huo Feng mendengus dingin. Wajah Kin Fei yang menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, seharusnya kau tidak datang ke harta karun ilahi lonceng langit sejak awal. Pintu potensi telah terbuka dan dia tinggal di Phoenix Nest untuk berkultivasi dalam pengasingan. Apakah itu tidak nyaman? Mengapa harus datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Putri Huo Feng sedikit tidak yakin. Kin Fei yang mengusap dahinya dengan lemah. Putri Huo Feng diam-diam tersenyum bangga, seolah berkata, lihat, bahkan orang galak ini tidak dapat melakukan apapun padaku. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya dengan malu-malu, bagaimana dengan dia? Siapa? Kin Fei yang curiga. Putri Huo Feng tersipu dan berkata dengan marah, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Mata Kin Fei yang berkilat mengejek, dan dia mengerutkan kening dengan sangat serius. Bagaimana aku bisa tahu apa yang kau tanyakan? Apakah kamu tidak menyebalkan? Tentu saja aku bertanya padanya. Putri Huo Feng sangat cemas. Dia, siapa ini? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Saya tidak suka berbicara dengan teka-teki. Kin Fei yang curiga, tapi dia diam-diam senang di dalam hatinya. Tampaknya wanita ini masih mempunyai perasaan terhadap serigala bermata putih. Saya, Anda. Putri Huo Feng sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan akhirnya berkata dengan lemah, serigala bermata putih. Jadi Anda bertanya tentang serigala bermata putih. Kin Fei yang tiba-tiba menyadari. Putri Huo Feng tersipu dan bertanya, aku tidak melihatnya di laut awan surgawi, apakah dia tidak masuk? Ini. Kin Fei yang berpura-pura merenung. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi padanya? Melihat ini, wajah Putri Huo Feng segera menampakkan sedikit kecemasan. Mendesah. Kin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, karena kamu merindukan serigala bermata putih, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Apa maksudmu dengan ini? Putri Huo Feng bertanya dengan gugup. Ceritanya panjang. Tetapi saya yakin roh serigala bermata putih di surga akan sangat senang mengetahui bahwa masih ada orang yang merindukannya. Kin Fei yang mengeluh. Roh di surga. Ketika Putri Huo Feng mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan ekspresinya menjadi kusam. Tentu saja, yang berguna hanyalah dirangsang. Kin Fei yang tertawa diam-diam. Tetapi bukankah metode stimulasi ini agak tidak pantas? Pedang Malaikat mau terkirim. Kin Fei yang berkata dengan bangga, Dalam hal kekuatan, aku tidak sebaik dirimu, tetapi dalam hal hubungan antara pria dan wanita, kau jelas tidak sebaik aku. Benarkah begitu? Tetapi mengapa sebelumnya aku mendengar bahwa kamu adalah seorang idiot yang sedang jatuh cinta? Pedang Malaikat mau tertawa mengejek. Siapa yang bilang? Kin Fei yang berkata dengan marah. Tidak masalah siapa yang mengatakannya. Bagaimanapun, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membicarakan masalah antara pria dan wanita. Pedang Malaikat maut menatapnya. Wajah Kin Fei yang berkedut. Tidak peduli apapun, dia tetaplah orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman tidak memiliki kualifikasi. Ledakan. Pada saat ini, aura yang mengerikan bergulung-gulung. Kin Fei yang terkejut. Dia mendongak dan berkata dengan suara yang dalam, Aura ini, seharusnya adalah barang antik tua yang tertutup dari klan naga. Ya. Dia seharusnya merasakan fluktuasi penghancuran diri Kisiyong, jadi dia berlari kembali untuk memeriksanya. Pedang Malaikat maut menjawab. Karena kita sudah terekspos, tidak perlu lagi bersembunyi. Ayo pergi. Ayo kita langsung ke medan perang dan memberimu kejutan. Kin Fei yang tertawa. Pedang Malaikat maut segera melepaskan kekuatan ilahinya dan melilit Kin Fei yang. Tiba-tiba, pedang itu bertanya, bagaimana dengannya? Kin Fei yang menoleh untuk melihat Putri Huofeng yang sedang linglung. Setelah merenung sejenak, dia berkata tanpa daya, bahwa dia bersama kita. Bagaimanapun, dia mungkin calon adik iparku. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini dan membiarkannya berjuang sendiri. Kakak ipar. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Pedang Malaikat maut kembali melilit Putri Huofeng. Kekuatan ilahinya memadat menjadi penghalang untuk melindungi mereka berdua. Kemudian, pedang itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pusat medan perang tanpa bersembunyi. Segera, suatu sosok datang ke arah mereka. Rambut putih dan tubuh tua. Itulah barang antik tua yang menyendiri dari para naga. Kin Fei yang. Ketika melihat Kin Fei yang, wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah. Dia langsung berhenti di kehampaan dengan sedikit ketakutan di matanya. Apa yang ditakutkannya tentu saja bukanlah Kin Fei yang, melainkan pedang Malaikat Maut yang melayang di atas kepala Kin Fei yang. Mengapa hanya Putri Huofeng yang tersisa? Dimana Qi Yue Feng dan naga perak? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Pria tua berambut putih itu menatap Kin Fei yang dengan marah. Terbunuh. Kin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Tanpa ragu sedikitpun, dia langsung bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Anda. Pria tua berambut putih itu marah dan panik. Dia terus mundur. 3706. Seorang pria tua penyendiri takut padaku. Kin Fei yang mengerutkan bibirnya sambil mengejek. Dia bersikap sopan kepada pemimpin para naga perak karena putri kecil para naga. Bagaimanapun juga, mereka adalah mitra. Lagipula, ketua naga perak tidak datang saat penyergapan terakhir kali, itu merupakan sikap yang baik. Adapun naga yang lain, dia tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia bersikap sangat sopan. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu merasa terhina dan berkata dengan marah, letakkan senjata ilahi berdaulatmu jika kau berani. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Apakah kamu bodoh? Jika itu kamu, apakah kamu akan meletakkan senjata ilahi berdaulatmu dan melawan seseorang yang jauh lebih kuat darimu dengan tangan kosong? Kin Fei yang mencibir. Pedang Tanatos melaju kencang. Orang tua berambut putih itu segera berbalik dan berlari menuju pusat medan perang. Mengapa mereka ada di sini? Di tengah medan perang. Senjata ilahi berdaulat, orang-orang Feng dan para lelaki tua penyendiri dari klan Kirin semuanya merasakan aura Kin Fei yang dan pedang Tanatos. Dua emosi yang sangat berbeda muncul dalam hati mereka. Barang antik terpencil dari klan Phoenix dan klan Kirin, begitu pula dengan empat senjata dewa berdaulat dari klan Phoenix api dan klan Giyok Ilahi, semuanya merasa gelisah. Kuali hijau, lonceng emas, dan pagoda kuno sedikit bahagia. Suara mendesing. Pria tua berambut putih itu bergegas ke tengah medan perang dan mendarat di samping orang-orang Feng dan dua orang tua dari klan Kirin. Apakah itu dia? Orang tua penyendiri dari suku Feng itu bertanya dengan tergesa-gesa. Iya. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Bajingan kecil ini benar-benar tahu cara ikut bersenang-senang. Mata kedua lelaki tua itu menjadi gelap. Bajingan kecil. Kamu tidak begitu menyukaiku. Sepertinya aku tidak punya kebencian yang mendalam padamu. Kin Fei yang datang dan berdiri di kehampaan di seberang mereka, menatap mereka sambil tersenyum. Orang tua dari klan Kirin berkata sambil tertawa serak, Adik Kin, bagaimana mungkin kami tidak menyukaimu? Itu tidak benar. Kin Fei yang terkekeh. Orang-orang Feng kuno melihat ke penghalang dan melihat bahwa putri Huo Feng sendirian. Dia bertanya dengan curiga, di mana Kiyue Feng dan yang lainnya. Dia sudah terbunuh. Kata naga tua dengan suara yang dalam. Apa? Murid-murid dari suku Feng dan suku Kilin saling berkontraksi. Seperti yang diduga, ini adalah junior yang kejam dan tak kenal ampun. Tetapi mengapa dia membiarkan putri Huo Feng tetap hidup? Mustahil. Aku tidak percaya itu. Kau pasti berbohong padaku. Pada saat ini, putri Huo Feng akhirnya pulih. Dia bergegas ke depan Kin Fei yang dan berteriak histeris. Teriakan tiba-tiba putri Huo Feng tidak hanya mengejutkan Kin Fei yang, tetapi juga tiga barang antik tua dan senjata dewa kedaulatan. Apa yang sedang terjadi? Kin Fei yang berkata dengan tak berdaya, saya katakan, kakak, dapatkah Anda memberitahu bagaimana situasinya saat ini? Aku tidak peduli. Kau harus menjelaskannya padaku. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya. Sayang, saya hanya bisa minta maaf. Hargai satu sama lain di kehidupan selanjutnya. Kin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan mendorong putri Huo Feng menjauh. Ketika putri Huo Feng mendengar ini, dia seperti disambar petir di siang bolong, dan langsung pingsan. Orang-orang Feng kuno tua memandang putri Huo Feng dengan heran dan bertanya, Wu, Er, ada apa denganmu? Tetapi putri Huo Feng tampaknya tidak mendengarnya dan terus bergumam. Mengapa? Kenapa jadi seperti ini? Alisnya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Ketiga barang antik tua itu saling berpandangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja setelah menenangkan diri sejenak. Kin Fei yang memandang mereka bertiga dan tersenyum tipis. Orang-orang Feng kuno tua menatap curiga ke arah putri Huo Feng, lalu menatap Kin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Kin ada di sini, sebaiknya kita bergabung. Bergabung. Kin Fei yang tercengang. Barang antik lama milik naga dan Kirin saling berpandangan dan mengerutkan kening. Terus terang saja. Mereka sangat enggan untuk bergabung. Tetapi dalam situasi saat ini, jika mereka tidak bergabung, maka Kin Fei yang pasti akan ikut campur. Orang-orang Feng kuno menunjuk ke pagoda kuno, kuali hijau, dan lonceng emas dan bertanya, apakah kalian melihat ketiga senjata ilahi berdaulat itu? Ya. Kin Fei yang mengangguk. Itu adalah senjata ilahi berdaulat dari harta karun ilahi lonceng langit. Asalkan kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Orang-orang Feng kuno tua tersenyum penuh percaya diri. Kin Fei yang melirik ketiga senjata ilahi berdaulat. Setelah pertarungan yang begitu lama, tubuh ketiga senjata ilahi berdaulat telah mengalami beberapa kerusakan. Pada saat ini, kuali hijau, pagoda kuno, dan jantung lonceng emas turut berdentuman. Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika ketiga ras itu bergabung. Jika Kin Fei yang bergabung, apa yang akan terjadi? Seseorang harus tahu. Mereka tahu kekuatan Kin Fei yang, dan bahkan telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana tombak naga emas, pedang naga putih, pedang phoenix S, dan cermin naga hitam semuanya ditundukkan oleh Kin Fei yang. Belum lagi bergabungnya tiga ras besar, bahkan jika hanya Kin Fei yang saja, dia dapat dengan mudah menekan mereka. Tetapi, apakah Kin Fei yang orang seperti itu? Bagaimanapun, mereka telah membantu Kin Fei yang saat itu. Mungkinkah manusia ini juga merupakan orang yang bermuka dua dan tercelah? Setelah memastikan luka-luka pada tiga senjata ilahi berdaulat, Kin Fei yang menarik kembali pandangannya dan menatap ketiga barang antik tua itu, sambil tersenyum, tidak masalah untuk bergabung. Mereka bertiga sangat gembira. Suasana hati kuali hijau dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya langsung jatuh ke dasar. Tampaknya mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Kin Fei yang melihat ketiga benda antik tua itu dan berkata sambil tersenyum tipis, bagaimanapun, kita sekarang adalah empat kekuatan yang bersatu. Tidak peduli apapun, seharusnya ada empat senjata ilahi berdaulat yang bisa kita bagikan. Itu memang masalah. Namun, kita bisa menunggu sampai kita menekan mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa membahasnya secara perlahan. Itu benar. Jika memang tidak berhasil, kami akan menggunakan metode yang paling primitif dan melakukan undian untuk memutuskan. Ketiga barang antik tua itu tertawa. Diundi untuk menentukan keputusan. Metode ini, cukup manusiawi. Namun, pada titik ini, Kin Fei yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan terkekeh, saya lebih tertarik pada senjata ilahi berdaulat dari tiga ras Anda. Apa? Mereka bertiga terkejut. Giyok ilahi phoenix api, pedang phoenix api, busur dewa naga perak, dan senjata ilahi penguasa Kiyue Feng tak kuasa menahan perasaan tegang di hati mereka. Nada ini tidak tepat. Sudut mulut Kin Fei yang sedikit terangkat, lalu dia mendonga menatap ketiga senjata ilahi berdaulat itu, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, tiga senior, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi secepat ini. Hem. Tiga senjata ilahi berdaulat tercengang. Nada bicara yang penuh hormat, sikap yang ramah. Mungkinkah mereka salah paham terhadap manusia ini? Pada saat yang sama, tiga barang antik tua dan empat senjata ilahi berdaulat terkejut. Kin Fei yang tahu tiga senjata ilahi berdaulat. Tatapan Kin Fei yang beralih dan mendarat pada tiga barang antik tua itu. Dia tersenyum, kau masih belum tahu, kan? Ketiga senior ini pernah menolongku sebelumnya. Selain itu, kuali hijau mengenal leluhurku, kaisar bulu. Apakah kau pikir aku akan membantumu menekan mereka? Hati ketiga barang antik tua itu hancur ketika mendengar hal ini. Apakah aku, Kin Fei yang, tipe orang yang menggigit tangan yang memberiku makan? Saya minta maaf. Jika aku tak bisa menekan mereka, maka kaulah orangnya. Kin Fei yang menatap ke arah kuali hijau dan dua senjata dewa penguasa lainnya dan berkata, para senior, mari kita bergandengan tangan dan bunuh mereka. Itu benar. Seperti yang kuduga, aku tidak salah menilaimu. Kuali hijau tertawa. Kau benar-benar membuatku takut. Karena kita akan melakukannya, mari kita lakukan sampai akhir. Pagoda kuno dan lonceng emas juga tertawa. Sejujurnya, mereka merasa takut sebelumnya. Ledakan. Tiga senjata ilahi berdaulat itu melepaskan aura yang mengerikan saat mereka menyerang empat senjata ilahi berdaulat milik Fire Phoenix Divine Jade. Dengan suara dentang yang keras, kastil kuno itu terbang keluar dari tubuh Kin Fei yang dan menyerbu maju dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Empat lawan empat, tentu saja mereka tidak takut. Berengsek. Ketiga barang antik tua itu sangat marah. Mereka melihat keempat senjata ilahi berdaulat dan berteriak, mundur. Begitu Kin Fei yang memutuskan untuk membantu Green Cauldron dan tiga senjata ilahi berdaulat, mereka hanya bisa melarikan diri. Mundur. Apakah itu mungkin? Kalian semua, mati. Mata Kin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang malaikat maut segera menyerang tiga barang antik tua itu dengan ujung tajamnya yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, pedang malaikat maut lebih unggul dari mereka. Tidak ada ketegangan sama sekali. Aku ingin mempelajari tentang ultimacimu yang utama, tetapi aku sedang tidak berminat sekarang. Saat aku kembali ke alam awan langit, aku akan menemuimu dan meminta saranmu. Kin Fei yang memandang ketiga barang antik tua itu dan berkata, Oke. Saya harap ketika saatnya tiba, kalian tidak akan bersembunyi di balik senjata ilahi berdaulat. Ketiga barang antik tua itu berkata dengan dingin. Tentu saja. Kin Fei yang tersenyum. Setelah ledakan keras itu, ketiga barang antik tua itu hancur total oleh ketajaman pedang yang mengerikan. Dentang Pedang malaikat maut menyerang keempat senjata ilahi berdaulat. Lima lawan empat. Kali ini, pedang phoenix api dan tiga senjata ilahi berdaulat lainnya berada dalam posisi pasif. Busur dewa naga perak dan senjata ilahi berdaulat Ki Yue Feng sudah takut mundur. Akan tetapi, Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword mati-matian menolak. Jangan khawatir tentang Putri Huo Feng. Bagaimanapun, dia meninggalkan jiwa ilahinya di luar. Bahkan jika dia mati di tangan Qin Fei yang, itu tidak akan menjadi masalah. Keluarlah dari pengepungan bersama kami. Busur dewa naga perak meraung. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap Putri Huo Feng. Hei, 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 jangan linglung. Beritahu pedang phoenix api dan giyok ilahi phoenix api untuk berhenti. Kalau tidak, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama. Putri Huo Feng gemetar dan akhirnya sadar. Ledakan. Pada saat ini, keempat senjata ilahi berdaulat sudah mulai keluar dari pengepungan. Bahkan kastil kuno tidak dapat menghentikan mereka. Putri Huo Feng tiba-tiba menunjuk ke arah senjata ilahi berdaulat Qi Yue Feng dan berteriak, Pedang phoenix api, giyok ilahi phoenix api, bantu tekan pedang bintang surgawi. Apa? Pedang phoenix api dan giyok ilahi phoenix api tercengang. Mengapa dia meminta mereka membantu menekan pedang bintang surgawi? Pedang bintang surgawi dan busur dewa naga perak juga sangat terkejut. Pedang bintang surgawi kembali sadar dan buru-buru berteriak, Pedang phoenix api, giyok ilahi phoenix api, Jangan main-main. Dia pasti dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Saya tidak dikendalikan olehnya. Kalian pernah bertarung di sini sebelumnya, jadi kalian tidak tahu. Qi Xiong juga ada di dekat sini dan bekerja sama dengan Qi Yue Feng untuk menyerangku dan para naga perak secara diam-diam. Jika bukan karena kemunculan Qin Fei Yang, aku tidak tahu betapa mereka akan menyiksaku. Putri Huo Feng mendengus dingin. Bajingan. Pedang phoenix api, giyok ilahi phoenix api, dan busur dewa naga perak menjadi murka saat mendengar hal ini. Putri Huo Feng mencibir, Pedang bintang surgawi, aku tidak percaya bahwa sebagai senjata ilahi berdaulat Qi Yue Feng, kau tidak tahu tentang ini. Saya. Pedang bintang surgawi sedikit bingung. Kalian benar-benar pandai merencanakan. Saat kami dan tiga senjata ilahi berdaulat dari kuali hijau terluka, klan kilinmu akan datang dan meraup keuntungan. Ini aliansi yang kalian bicarakan. Bajingan, aku akan menghancurkanmu hari ini. Bukan hanya pedang phoenix api, giyok ilahi phoenix api, dan busur dewa naga perak juga dengan ganas menyerang pedang bintang surgawi. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, bagaimana mungkin ia bisa menoleransi orang lain menggunakannya sebagai pion. 3707. Adegan yang tiba-tiba ini membuat kastil kuno, pedang kematian, kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini terlalu dramatis. Dalam sekejap mata, busur dewa naga perak, giyok ilahi phoenix api, dan pedang phoenix api semuanya berganti sisi. Lalu sekarang, pedang dewa bintang surgawi bertarung sendirian. Menghadapi delapan senjata ilahi berdaulat sendirian, bukankah ini hanya nasib untuk dikalahkan? Dentang. Dentang. Setelah kastil kuno dan empat senjata ilahi berdaulat lainnya kembali sadar, mereka sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam situasi delapan lawan satu. Hanya dalam sekejap, pedang dewa bintang surgawi ditekan secara paksa, dan tubuhnya terkoyak. Berhenti. Melihat busur dewa naga perak dan tiga senjata ilahi berdaulat tidak berniat berhenti, Qin Fei Yang buru-buru berteriak. Bagaimanapun juga, pedang dewa bintang surgawi juga merupakan senjata dewa berdaulat. Jika dihancurkan seperti ini, akan sangat disayangkan. Dengan teriakan Qin Fei Yang, kastil kuno dan pedang kematian segera berdiri di depan pedang dewa bintang surgawi, menghalangi busur dewa naga perak, pedang phoenix api, dan biok ilahi phoenix api. Kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas, setelah sedikit ragu-ragu, juga mendarat di samping kastil kuno dan pedang kematian. Pada saat ini, busur dewa naga perak dan tiga senjata ilahi berdaulat, jika mereka berani terus menyerang, mereka pasti akan ditekan oleh lima senjata ilahi berdaulat. Untuk ini, busur dewa naga perak dan tiga senjata ilahi berdaulat, meskipun dalam hati mereka tidak rela, hanya bisa mundur ke samping. Mereka memang punya ide untuk menghancurkan pedang dewa bintang surgawi. Lagi pula, mereka sudah sepakat sebelumnya bahwa tiga ras utama akan membentuk aliansi, tetapi hasilnya mereka masih bersekongkol melawan mereka di belakang. Bagaimana mereka bisa menoleransi ini? Namun, melihat postur Qin Fei Yang saat ini, jelas bahwa ia ingin menaklukkan pedang dewa bintang surgawi. Meskipun semuanya adalah senjata ilahi berdaulat, menghadapi Qin Fei Yang saat ini, mereka benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Qin Fei Yang menghela napas lega. Untungnya, dia menghentikannya tepat waktu, jika tidak pedang dewa bintang surgawi akan benar-benar hancur. Langsung, dia menata pedang dewa bintang surgawi yang hancur. Saya tunduk. Sebelum Qin Fei Yang sempat berkata apa-apa, pedang dewa bintang langit sudah terlebih dahulu mengaum. Aduh! Qin Fei Yang tercengang. Gu Bao dan senjata ilahi berdaulat lainnya juga terkejut. Menyerah begitu saja. Bukankah itu terlalu tidak berpendirian? Sebenarnya ini adalah jurus cerdik dari pedang dewa bintang surgawi. Jika tidak menyerah sekarang, bukan hanya busur dewa naga perak dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya, bahkan Qin Fei Yang pun tidak akan melepaskannya. Busur dewa naga perak dan tiga senjata ilahi berdaulat lainnya sudah cukup untuk membuatnya putus asa, apalagi lima senjata ilahi berdaulat milik Qin Fei Yang. Jika dia ingin hidup, dia harus mengambil keputusan. Tidak buruk. Aku suka ketegasanmu. Buatlah sumpah darah. Qin Fei Yang tersadar kembali, menata pedang dewa bintang surgawi dan tertawa. Baiklah. Pedang dewa bintang surgawi tidak ragu-ragu dan segera mengucapkan sumpah darah. Begitu segel sumpah terbentuk, itu berarti mereka secara resmi berada di bawah komando Qin Fei Yang. Gu Bao dan senjata ilahi berdaulat lainnya segera berubah dari musuh yang kuat menjadi rekan. Oleh karena itu, pedang dewa bintang surgawi segera ingin membalas dendam. Qin Fei Yang, mengapa kau tidak mengambil kesempatan untuk mengambil busur dewa naga perak, pedang finiks api, dan diok dewa finiks api? Begitu pedang dewa bintang surgawi mengucapkan kata-kata ini, suasana seketika membeku. Busur dewa naga perak, pedang finiks api, dan diok ilahi finiks api sangat gugup. Penipu lagi. Tapi kami berdua menyukainya. Pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak berlari keluar dan tertawa. Ketika mereka dipaksa untuk menyerah, mereka langsung berpikir untuk menyeret orang lain ke bawah. Kalau ini bukan penipu, apa lagi? Masih ada dua lagi senjata ilahi berdaulat. Mata putri Huo Feng bergetar. Busur dewa naga perak, diok ilahi finiks api, dan pedang finiks api juga sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat kedua pedang suci ini sebelumnya. Terlebih lagi, tubuh mereka rusak parah. Jelas sekali. Qin Fei Yang telah menaklukkan mereka dalam harta karun ilahi lonceng surgawi. Sudah berapa lama sejak dia datang ke harta karun ilahi lonceng surgawi. Dia benar-benar telah menaklukkan dua senjata ilahi berdaulat. Dua pedang itu, pedang dewa bintang surgawi, senjata ilahi berdaulat asli Qin Fei Yang, kastil kuno, pengocok ekor kuda, pedang malaikat maut, pedang naga darah, dan senjata ilahi berdaulat dari istana iblis dan istana surgawi. Sekarang, bukankah Qin Fei Yang sudah memiliki sembilan senjata ilahi berdaulat? Fondasi seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan empat tanah terlarang dan lautan awan surgawi. Namun mereka tidak tahu. Sekarang, Qin Fei Yang tidak hanya memiliki senjata ilahi berdaulat ini. Dia juga memiliki pedang phoenix S, tombak naga emas, cermin naga hitam, dan pedang naga putih. Total ada 13 senjata ilahi berdaulat. Bahkan jika dia mengembalikan pedang malaikat maut dan senjata ilahi berdaulat dari istana iblis dan istana surgawi, dia masih memiliki modal untuk bersaing dengan tanah terlarang. Adapun raja naga dan raksasa lainnya, meskipun mereka sangat kuat, jangan lupa bahwa Qin Fei Yang juga memiliki jurus pembunuh besar, domain pembantaian. Pedang phoenix api kembali sadar dan buru-buru berkata, Qin Fei Yang, apapun yang terjadi, kita tetap berteman. Aku harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Bahkan senjata ilahi berdaulat harus merendahkan diri untuk mendapatkan simpati. Itu benar. Dahulu kala, kita pernah berjuang bersama. Jika kau sungguh-sungguh ingin, kau bisa mencari busur dewa naga perak. Lagi pula, hubunganmu dengan para naga selalu buruk. Wajar saja kalau kau mencari silver dragon godbow. Fire phoenix divine jadi juga berkata. Mendengar ini, silver dragon godbow berkata dengan marah, kalian berdua bajingan. Ha? Kedua senjata ilahi berdaulat tersenyum canggung. Mata Qin Fei Yang berbinar dan tiba-tiba menatap busur dewa naga perak. Jantung silver dragon godbow berdebar kencang. Apakah dia benar-benar akan menyerangnya? Aku tidak akan memaksamu. Kamu yang memilih. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa? Kau ingin aku memilih? Busur dewa naga perak tercengang. Itu sungguh tak terduga. Seseorang harus tahu. Dalam situasi saat ini, jika Qin Fei Yang benar-benar ingin memaksanya menyerah, ia tidak punya pilihan sama sekali. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan membiarkannya memutuskan sendiri. Kapan orang ini menjadi begitu baik? Ini tidak sejalan dengan kepribadiannya. Naga akan dihancurkan cepat atau lambat. Jadi, jika kau terus mengikuti klan naga, aku bisa mengumumkan akhir masa depanmu sekarang juga. Kau ditakdirkan untuk binasa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Begitu percaya diri. Busur dewa naga perak mencibir. Tentu saja. Naga kini sedang mengalami kemunduran, hanya saja kalian belum mengetahuinya. Qin Fei Yang mengangguk. Saya benar-benar tidak tahu. Busur dewa naga perak mendengus. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu kita tunggu saja. Pintu di pihakku akan selalu terbuka untuk senjata ilahi berdaulat sepertimu. Silver Dragon Gadbo merenung sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan mengingat apa yang kau katakan hari ini. Sampai jumpa nanti. Dengan itu, busur dewa naga perak berbalik dan terbang bagai kilat. Kau benar-benar membiarkannya begitu saja. Pedang dewa matahari emas tercengang. Qin Fei Yang diam-diam memperhatikan busur dewa naga perak pergi dan berkata sambil tersenyum, Aku bisa memaksa naga lain untuk tunduk, tetapi busur dewa naga perak. Cepat atau lambat akan datang kepadaku. Begitu percaya diri. Pedang dewa matahari emas terdiam. Ia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keyakinan ini. Suara mendesing. Pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api kembali sadar dan segera menyerbu tubuh putri Huofeng. Mereka juga yakin bahwa selama mereka bersembunyi di tubuh putri Huofeng, Qin Fei Yang tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Namun pada kenyataannya, mereka terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang tidak pernah berpikir untuk memaksa mereka menyerah. Bagaimanapun, hubungannya dengan putri Huofeng sudah mencapai titik ini. Kalau pada akhirnya dia benar-benar bersatu dengan serigala bermata putih, bukankah itu sama saja dengan banjir yang menerjang kuil Raja Naga dan saling bertarung. Sekalipun serigala bermata putih pada akhirnya tidak jadi bersama dengannya, dengan kebaikan dan kepercayaan yang dimiliki putri Huofeng terhadap mereka, dia akan terlalu malu untuk berbuat apapun. Qin Fei Yang menoleh ke arah putri Huofeng dan berkata, menurutku, mengapa kau tidak berkeliling di sini dan kembali ke sarang Phoenix untuk berkultivasi? Mengenai giyok ilahi Phoenix Api dan pedang Phoenix Api, aku akan menjaganya untukmu. Berkeliling. Putri Huofeng tertegun dan langsung melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, apakah aku terlihat seperti sedang berkeliaran? Adapun untuk mengurusnya, aku tidak berani memberikannya kepadamu meskipun kamu punya niat baik seperti itu. Batuk-batuk. Jangan ragukan niatku. Belum lagi yang lain, hanya untukmu, aku sungguh memiliki hati nurani yang bersih. Qin Fei Yang tidak berdaya. Jangan berikan itu padaku. Putri Huofeng mendengus dan berkata dengan suara rendah, mari kita langsung ke intinya. Siapa yang membunuhnya? Ah. Qin Fei Yang menatap Putri Huofeng. Apakah dia benar-benar percaya omong kosongnya? Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa wanita ini begitu polos? Saya bertanya padamu. Putri Huofeng berkata dengan marah. Kau ingin membalaskan dendamnya? Qin Fei Yang bertanya. Putri Huofeng mendengus, aku bukan orang seperti itu. Aku hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menanganinya sendiri. Putri Huofeng berkata dengan marah, kau harus memberitahuku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu, bagaimana rencanamu untuk melepaskanku? Qin Fei Yang menatapnya dengan geli. Dia jelas ingin membalaskan dendam atas serigala bermata putih, tetapi dia harus bersikap keras kepala. Orang-orang ini terlalu keras kepala dalam hal hubungan. Saya. Aku akan terus mengganggumu. Aku rasa aku tidak akan bisa menemukan apapun jika terus mengikutimu. Putri Huofeng berkata dengan marah. Terserah kamu. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Anda. Putri Huofeng sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Qin Fei Yang berjalan ke Kuali Hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas dan berkata sambil tersenyum, Para senior, saya minta maaf karena bertindak sedikit terlambat dan menyebabkan kalian menderita. Tidak apa-apa. Kuali Hijau itu tertawa serak, ada sedikit kelemahan dalam suaranya. Setelah bertarung melawan Dewa Naga Perak dan keempat senjata ilahi berdaulat sekian lama, dia memang sedikit lemah. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati di masa depan. Masih banyak orang dari tiga ras di harta karun ilahi lonceng langit. Jika mereka menemukanmu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Qin Fei Yang memperingatkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi sekali lagi, kupikir aku telah membalas Budi Kaisar Bulu karena telah menyelamatkan hidupku saat itu dengan menolongmu terakhir kali. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, aku akan berhutang Budi padamu lagi. Tampaknya karma antara penguasa ini dan Klan Chin benar-benar tidak dapat dipatahkan. Kuali Hijau itu tertawa getir. Tidak ada yang perlu dihutang. Kita semua berteman. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Teman-teman. Kuali Hijau itu bergumam. Pagoda kuno dan lonceng emas juga memiliki beberapa pemikiran di hati mereka. Mereka tidak menyangka akan ada seorang pemuda di antara manusia. Lonceng kematian tua, iblis tua, bagaimana dengan ini? Karena kita tidak ada urusan, mengapa kita tidak mengantarnya ke pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit bersama-sama dan membalas budi ini. Dalam perjalanan, kita juga bisa membalas dendam pada kaum naga, kaum feng, dan kaum kirin. Pagoda kuno itu tiba-tiba berkata. 3.708. Hmm. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pagoda kuno. Menemani dia. Benar-benar. Jika ketiga senjata ilahi dominator benar-benar datang mengawalnya, maka di masa depan, dapat dikatakan bahwa ia akan mampu membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalannya. Hal yang paling penting adalah. Ketika semua orang berkumpul, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk meyakinkan ketiga senjata ilahi dominator agar mengikutinya keluar dari harta karun ilahi lonceng surgawi. Usulan ini baik-baik saja. Luding merenung sejenak lalu berkata. Lonceng emas berkata, karena iblis tua pun telah setuju, tentu saja raja ini tidak akan keberatan. Kinfei yang diam-diam senang ketika mendengar ini, dan membungkuk, kalau begitu aku harus menyusahkan ketiga senior untuk menjagaku di masa depan. Ketiga senjata ilahi dominator tertawa. Popularitas anak ini sungguh bagus. Pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api tak dapat menahan diri untuk bergumam ketika melihat pemandangan ini. Dentang. Tiba-tiba. Terdengar suara pedang. Mengikuti dengan saksama. Seberkas cahaya melesat melintasi langit bagaikan kilat dan terbang ke arah mereka. Pedang Phoenix S. Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan secercah kegembiraan segera merayapi wajahnya. Pada saat yang sama. Putri Huofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika pedang Ice Phoenix ada di sini, maka Bing Ruoning pasti ada di sini juga. Akhirnya aku menemukanmu. Pedang Ice Phoenix terbang dan berkata dengan gembira. Kinfei yang tertawa, aku juga mencari kalian. Apa yang sedang terjadi? Putri Huofeng terkejut. Ketika musuh bertemu, bukankah seharusnya mereka bertarung? Mengapa laki-laki dan pedang ini berbicara dan tertawa sekarang? Dia ada di sini juga. Melihat Putri Huofeng juga ada di sini, pedang Ice Phoenix tampak sedikit gugup. Saya kebetulan bertemu dengannya. Kinfei yang tertawa. Kebetulan sekali. Pedang Ice Phoenix tidak berdaya. Mengapa dia bertemu wanita ini? Sekarang karena mengikuti Kinfei yang, itu sama saja dengan menjadi musuh orang Feng. Abaikan dia. Kinfei yang melambaikan tangannya dan bertanya dengan curiga, di mana saja kamu dan Li Feng dalam 10 tahun terakhir. Kemana lagi kita bisa pergi? Aku telah menemani dia berburu kerangka. Kata pedang Ice Phoenix. Apa kamu yakin? Kinfei yang bertanya. Sudah dikonfirmasi. Itu memang teknik rahasia yang sama dengan leluhur darah. Dalam 10 tahun terakhir, dia terus-menerus menyerap jiwa orang mati. Dia telah meningkatkan kekuatan hukum ruang ke tingkat kedalaman tertinggi. Itu sangat cepat. Seru pedang Ice Phoenix. Apa? Kinfei yang tercengang. Bukankah ini agak terlalu cepat? Hanya dalam waktu 10 tahun, dia telah meningkatkan hukum tertinggi ke tingkat kedalaman tertinggi. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan mampu meningkatkan hukum tertinggi ke tingkat kedalaman tertinggi sebelum berakhirnya harta karun ilahi lonceng langit? Ini benar-benar menantang surga. Pedang Phoenix S. mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara yang dalam, tapi sekarang, dia menghadapi masalah besar. Masalah apa? Kinfei yang bingung. Pedang Phoenix S. menjawab, pembunuhan jiwa-jiwa yang mati secara sembrono telah menarik perhatian kota kerajaan kekacauan primal. Kota kerajaan yang kekacauan. Kinfei yang terkejut. Apa? Apakah kota kerajaan primal chaos benar-benar menyadari kehadiranmu? Pada saat yang sama. Kuali hijau, pagoda kuno, lonceng emas, pedang dewa matahari emas, dan pedang dewa bulan perak juga terkejut. Hmm. Kinfei yang menatap kelima senjata ilahi berdaulat dengan heran. Mengapa mereka juga begitu terkejut? Iya. Tidak hanya kota kerajaan primal chaos yang menyadari keberadaan kita, mereka juga mengirim orang untuk menangkap kita. Kata pedang Ice Phoenix. Mengapa kamu begitu ceroboh? Bahkan kami tidak berani memprovokasi kota kerajaan kekacauan primal, apalagi kamu. Kata Green Coldron dengan suara yang dalam. Apa sebenarnya kota kerajaan primal chaos? Kinfei yang menatap kuali hijau dengan curiga. Jika bahkan senjata ilahi berdaulat pun begitu takut, itu pasti bukan hal biasa. Kota kerajaan primal chaos juga merupakan senjata ilahi yang berdaulat. Tetapi levelnya lebih tinggi dari level kita. Kata Green Coldron. Level yang lebih tinggi darimu. Kalau begitu, bukankah itu senjata ilahi penguasa tingkat menengah? Mata Kinfei yang bergetar. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan tahu apa arti senjata ilahi penguasa menengah. Tapi sekarang. Setelah Pedang Malaikat Maut dan Dua Pedang Pertempuran menjelaskan kepadanya tentang tingkatan senjata ilahi penguasa, dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Senjata ilahi penguasa tingkat menengah sebanding dengan eksistensi yang memahami makna tertinggi dari dua hukum terkuat. Belum lagi memprovokasi senjata dewa yang mengerikan seperti itu, yang terbaik adalah melarikan diri segera setelah mereka melihatnya. Mungkin itu bukan senjata ilahi penguasa tingkat menengah. Mungkin itu bahkan lebih kuat. Kata Kuali Hijau dengan sungguh-sungguh. Apa? Mungkin lebih kuat. Kinfei yang terkejut. Hmm. Tapi Primal Chaos Royal City bukan satu-satunya yang menakutkan. Ada yang bahkan lebih menakutkan. Ini adalah penguasa kota kerajaan Primal Chaos. Kata Kuali Hijau dengan sungguh-sungguh. Menguasai. Kinfei yang bingung. Itu benar. Orang ini juga mayat hidup, tapi dia sudah memadatkan tubuh fisiknya. Tidak ada bedanya dengan kalian manusia. Dia menyebut dirinya sebagai Raja Ilahi dari kekacauan Primal. Kekuatannya begitu besar sehingga dia dapat dianggap sebagai orang terkuat di harta karun ilahi Lonceng Langit. Semua mayat hidup di harta karun ilahi Lonceng Langit harus mendengarkan perintahnya. Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah Raja di sini. Bahkan kita harus menghormatinya. Kata Green Cauldron. Raja Ilahi kekacauan Primal. Kinfei yang bergumam. Dia tidak pernah menyangka kalau harta karun ilahi Lonceng Langit ternyata mempunyai seorang ahli yang tiada taraf. Seberapa kuat Raja Ilahi kekacauan Primal dan kota kerajaan kekacauan Primal? Pedang Malaikat Maut bertanya. Aku tidak tahu. Ada rumor yang mengatakan bahwa kota kerajaan Primal Chaos adalah senjata ilahi berdaulat yang paling hebat. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa itu adalah senjata ilahi berdaulat autark. Ada pun Raja Ilahi kekacauan Primal. Demikian pula, ada banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa dia telah memahami lima makna hakiki. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia telah memahami enam makna utama. Kata Green Cauldron. Apa? Kinfei yang terkejut. Putri Huofeng dan Pedang Malaikat Maut juga bergetar. Bahkan kastil kuno pun sangat takut pada mereka. Tentu saja. Itu hanya rumor. Tidak seorang pun tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya khawatir bahkan sepuluh Raja Iblis di bawahnya pun tidak yakin. Pendeknya. Kali ini, kamu telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak kamu provokasi. Kuali hijau mendesah. Sepuluh Raja Iblis. Kinfei yang sekali lagi mengalami keterkejutan. Iya. Raja Ilahi kekacauan Primal memiliki sepuluh Raja Iblis di bawahnya. Kesepuluh Raja Iblis ini telah memadatkan daging dan darah. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun. Ngomong-ngomong soal itu. Green Cauldron sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dapat dipahaminya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun apa? Kinfei yang bingung. Namun, Raja Ilahi Primal Chaos dan Kota Kerajaan Primal Chaos tidak pernah peduli dengan Harta Karun Ilahi Lonceng Langit. Bahkan sulit untuk bertemu dengan mereka. Mengapa mereka mengambil inisiatif untuk muncul kali ini? Di mata mereka, kerangka Harta Karun Ilahi Lonceng Langit sama sekali tidak ada apa-apanya. Mengapa mereka datang untuk mempersulit Li Feng dan Pedang Phoenix S hanya untuk memburu beberapa kerangka? Nada bicara Green Cauldron penuh keraguan. Bagaimana dengan terakhir kali? Saat Harta Karun Ilahi Lonceng Langit terakhir kali dibuka, apakah Raja Ilahi Kekacauan Primal muncul? Kinfei yang memandang Pedang Ice Phoenix dan bertanya. Tidak. Sejujurnya, di masa lalu, kami hanya mendengar tentang keberadaan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Kota Kerajaan Kekacauan Primal dari mulut Harta Karun Ilahi Lonceng Langit. Mengenai tubuh asli mereka dan kesepuluh Raja Iblis, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kata Pedang Ice Phoenix. Kalau begitu ini sungguh aneh. Dia tidak muncul terakhir kali, tapi dia kabur kali ini. Kinfei yang mengerutkan kening. Jangan bicarakan hal ini sekarang. Cepatlah pikirkan cara untuk menyelamatkan Li Feng. Desak Pedang Ice Phoenix. Menyelamatkan Li Feng. Kinfei yang sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, jangan bilang kalau Li Feng sudah jatuh ke tangan Kota Kerajaan Kekacauan Primal. Saya pun tidak tahu. Situasi saat itu terlalu berbahaya. Kami berdua terpisah saat melarikan diri. Pedang Ice Phoenix mendesah. Mata Kinfei yang menjadi gelap, dan berkata, cepat pimpin jalan. Jangan pergi. Jika kau pergi, kau akan mati. Lonceng emas merah itu buru-buru menghentikannya. Kinfei yang menatap kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas merah, lalu menggelengkan kepalanya, Terima kasih atas perhatian kalian, tetapi aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Mengenai tiga senior, situasi telah memaksaku, jadi aku tidak akan memaksa kalian. Selesai. Kinfei yang kemudian menyimpan kastil kuno, pedang dewa kematian, dan dua pedang suci agung, lalu mengikuti pedang Ice Phoenix dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tunggu aku. Putri Huofeng segera mengejarnya. Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Swat terus berusaha membujuknya agar tidak ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Kau benar-benar akan menyanyiakan hidupmu. Pagoda kuno itu menatap punggung Kinfei yang dengan sikap tegas. Ini adalah jodoh kematian. Apa yang harus kita lakukan? Lonceng emas merah bertanya. Mendesah. Mari kita ikuti dia dan lihat. Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan hidup kita. Kuali hijau itu mendesah dalam-dalam. Sungguh sial. Pagoda kuno dan lonceng emas merah berkata dengan marah, dan bersama dengan kuali hijau, mereka mengejar Kinfei yang. Putri Huofeng menyusul Kinfei yang, menatap pedang Ice Phoenix dengan curiga, dan bertanya bagaimana keadaan pedang Ice Phoenix. Itu sudah diserahkan kepadaku. Kinfei yang berpikir. Apa? Putri Huofeng tercengang. Bahkan pedang Ice Phoenix pun tak lup pada bajingan ini. Bagaimana dengan Bing Ruoning? Dia bertanya lagi. Tentu saja aku sudah mengirimnya ke neraka. Kinfei yang tersenyum tipis. Pupil mata Putri Huofeng mengecil. Dia memang orang yang kejam. Tidak, kamu benar-benar ingin mengikutiku. Kinfei yang mengangkat alisnya. Omong kosong. Putri ini selalu menepati janjinya. Putri Huofeng mendengus dingin. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Kau baru saja mendengar apa yang dikatakan Lu Ding dan yang lainnya. Chaos Imperial City bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Kota itu terlalu berbahaya bagimu dan aku. Kinfei yang mengusap dahinya. Pada saat yang sama. Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword juga diam-diam membujuknya. Tidak apa-apa. Aku mendapat perlindungan dari Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword. Putri Huofeng melambaikan tangannya. Mendengar ini, kedua senjata ilahi berdaulat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebenarnya, tidak perlu terlalu percaya pada mereka. Karena saat mereka benar-benar berhadapan dengan Chaos Imperial City, mereka mungkin harus melarikan diri. Baiklah, baiklah. Kalau kau mau mengikutiku, ikuti saja aku. Kinfei yang tidak berdaya, dia menatap pedang Ice Phoenix dan bertanya, seberapa jauhnya. Cukup jauh. Butuh waktu setengah tahun bagi saya untuk kembali. Kata pedang Ice Phoenix. Itu memang bukan jarak biasa. Kinfei yang berbisik. Kecepatan senjata ilahi berdaulat bahkan lebih cepat dari waktu sesaat. Misalnya, alam awan langit. Alam awan langit sudah sangat luas, namun senjata ilahi berdaulat hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk melintasi alam awan langit. Dan sekarang. Butuh waktu setengah tahun untuk melakukan perjalanan dari sini ke tempat kejadian-kejadian. Orang bisa membayangkan betapa besarnya harta karun ilahi lonceng langit itu. Diperkirakan seluruh harta karun ilahi lonceng langit akan membutuhkan sedikitnya puluhan atau bahkan ratusan alam awan langit untuk bersaing dengannya. 3709. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada dunia yang lebih besar dari alam awan langit. Berapa banyak ahli mengerikan yang tersembunyi di dalam harta karun ilahi lonceng langit ini? Kinfei yang tiba-tiba menyadari bahwa harta karun ilahi lonceng langit tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Wuih. Pada saat ini. Kuali hijau dan tiga senjata ilahi berdaulat menyusul. Tiga senior, apa yang kalian lakukan? Kinfei yang menatap mereka dengan heran. Pagoda kuno itu mendengus dingin, jangan salah paham, kami tidak akan menemanimu menuju kematianmu. Kami hanya akan mencoba dan melihat apakah kami bisa membuat Chaos Imperial City memberi kami sedikit muka dan tidak mempersulitmu. Ekspresi Kinfei yang membeku, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Lonceng emas murni berkata, kendalikan oramu, jangan membuat keributan besar, sekarang bukan saatnya untuk memperumit masalah. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Pada saat itu. Entah itu Kinfei yang, Putri Huofeng, atau Pedang Ais Phoenix, mereka semua menahan oram mereka hingga ke titik ekstrim. Kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas murni tak terkecuali. Titik. Waktu berlalu. Dua bulan berlalu. Meskipun mereka telah menahan oram mereka dan menemui banyak kerangka di sepanjang jalan, ketika mereka melihat senjata ilahi berdaulat seperti Pedang Ais Phoenix, bahkan kerangka dengan kesadaran tidak lengkap pun tidak berani mendekat. Adapun kerangka berbentuk manusia, mereka yang memiliki kesadaran penuh, tentu tidak berani memprovokasi mereka. Pada hari ini. Sebuah kota kuno yang bobrok muncul di depan mereka. Kota kuno itu meliputi area seluas beberapa mil. Di tanah yang tak berujung dan tandus ini, kota itu tampak sangat tidak mencolok. Hah. Pedang Ais Phoenix mengeluarkan suara terkejut. Ada apa? Kinfei yang curiga. Pedang Ais Phoenix berkata dengan curiga, saat aku kembali, sepertinya aku belum melihat kota kuno ini. Tidak mungkin. Kinfei yang terkejut. Itu tidak mungkin muncul begitu saja, kan? Biar saya konfirmasi. Pedang Ais Phoenix berhenti, dan Indra Keilahian menyebar ke segala arah, meliputi daratan seluas ratusan juta mil. Pada saat yang sama. Kinfei yang, putri pertama Fire Phoenix, dan Green Cauldron, tiga senjata ilahi berdaulat, juga memandang kota kuno itu dengan curiga. Setelah beberapa saat. Pedang Ais Phoenix menarik kembali Indra Keilahiannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya yakin bahwa saya belum pernah melihat kota kuno ini. Ini. Kinfei yang dan putri Huo Feng saling memandang. Mungkinkah itu benar-benar muncul entah dari mana? Tidak hanya itu, ketika kami kembali, Li Feng dan saya telah berburu kerangka di daerah ini, tetapi kami tidak melihatnya. Lihatlah gunung di sana. Pedang Ais Phoenix menunjuk ke tanah di sebelah kiri. Kinfei yang mendonga dan melihat sebuah gunung raksasa setinggi puluhan ribu kaki berdiri di tanah di depannya. Gunung itu seperti harimau raksasa yang tampak nyata, yang sangat menarik perhatian. Karena gunung itu, saya mempunyai kesan khusus tentang tempat ini. Selain itu, kami menemukan lebih dari selusin kerangka berbentuk manusia di sini. Kata pedang Ais Phoenix. Mungkinkah itu ilusi? Putri Huo Feng curiga. Semua orang melihatnya. Bagaimana mungkin itu hanya ilusi? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Putri Huo Feng berkata, sulit untuk mengatakannya, karena beberapa ilusi dapat membingungkan mata semua orang. Mendengar ini, Kinfei yang sedikit mengernyit dan segera mengaktifkan mata kehidupan dan kematiannya. Hah. Putri Huo Feng, kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas murni menatap mata Kinfei yang. Apa itu tadi? Tiba-tiba. Kuali hijau, pagoda kuno, dan lonceng emas murni bergetar. Mungkinkah itu mata kehidupan dan kematian yang legendaris? Putri Api Phoenix, di sisi lain, memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sepasang mata ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah dapat merobek penyamaran seseorang dan melihat semua rahasia di dalam hati mereka. Namun dalam ingatannya, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang sepasang mata ini. Kekuatan hidup dan mati. Mata kehidupan dan kematian. Hal-hal ini tidak hanya asing bagi Li Feng, tetapi juga bagi Putri Huo Feng. Titik. Melihat Kinfei yang lagi. Setelah mengaktifkan mata kehidupan dan kematiannya, dia melihat ke kota kuno di bawahnya lagi. Dia tidak tahu kalau dia tidak melihat, tetapi dia terkejut saat melihatnya. Kota kuno aslinya telah hancur, dan tidak ada satupun makhluk hidup di sana. Tapi pada saat ini. Di depan mata kehidupan dan kematiannya, kota kuno itu telah berubah secara drastis. Sekarang. Yang dilihatnya bukanlah sebuah kota kuno, melainkan sebuah kastil yang luasnya puluhan mil. Kastil itu benar-benar hitam dan berkilau seperti emas. Dan kastil ini tidak rusak sama sekali. Yang terpenting adalah di kastil itu, dia melihat setidaknya beberapa ribu kerangka berbentuk manusia. Lebih dari setengahnya adalah kerangka berwarna darah berbentuk manusia, dan setengah sisanya sebenarnya adalah kerangka berwarna emas berbentuk manusia yang bahkan lebih kuat daripada kerangka berwarna darah. Seseorang harus tahu. Kerangka berbentuk manusia emas telah terlihat di kota kuno pertama yang dimasuki Kinfei yang dan Li Feng. Kerangka macam ini telah menguasai hukum terkuat dan tertinggi. Manusia. Tiba-tiba, Kinfei yang terkejut, dan tatapannya terkunci di bagian tengah kastil hitam. Di sebuah ruangan di tengah kastil, dia benar-benar melihat seorang manusia. Itu benar. Itu adalah manusia hidup dengan daging dan darah. Usianya sekitar 20 tahun dan tingginya lebih dari 2 meter. Dia sangat tinggi dan tegap, seperti raksasa kecil. Dia berdiri di depan jendela kamar dengan tangan disilangkan, seolah-olah dia juga sedang melihat Kinfei yang. Dan yang anehnya, di antara kedua alis pemuda itu, tercetak pola api hitam. Pola itu seperti kumpulan api iblis, memancarkan aura yang mencengangkan. Dia bisa melihat raja ini. Pemuda itu memang tengah mengamati Kinfei yang, dan ada sedikit keraguan di antara alisnya. Tapi tiba-tiba, pemuda itu menatap mata Kinfei yang, dan jejak keterkejutan segera merayapi wajahnya. Mungkinkah ini mata kehidupan dan kematian yang legendaris? Ayo pergi. Tinggi di langit. Kinfei yang tiba-tiba menarik kembali pandangannya, menatap pedang Ice Phoenix, dan diam-diam meraung. Pedang Ice Phoenix tercengang. Putri Huofeng, Kuali Hijau, Pagoda Kuno, dan Lonceng Emas juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Cepat. Berbalik. Kinfei yang mendesak. Pedang Ice Phoenix bergetar. Mungkin mata kehidupan dan kematian Kinfei yang melihat sesuatu yang mengerikan. Pedang itu segera menggulung Kinfei yang dan Putri Huofeng dan berbalik untuk melarikan diri. Kuali Hijau, Pagoda Kuno, dan Lonceng Emas juga dengan cepat mengikuti dan bertanya, apa yang kamu lihat? Sebuah kastil hitam. Dan sejumlah besar kerangka berbentuk manusia. Dan aku melihat orang yang hidup. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Seseorang. Putri Huofeng berkata dengan heran, apakah ini benar-benar ilusi? Ya. Kinfei yang mengangguk. Putri Huofeng bertanya, mungkinkah dia dari alam awan langit kita? Tidak. Saya telah melihat semua orang yang memasuki harta karun ilahi Lonceng Langit kali ini, jadi saya berani menyimpulkan bahwa dia bukan dari alam awan langit kita. Dan. Apakah menurutmu penduduk alam awan langit akan tinggal bersama ribuan kerangka berbentuk manusia? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, bukankah dia mayat hidup yang terkondensasi menjadi daging dan darah? Putri Huofeng terkejut. Seratus persen. Kinfei yang mengangguk. Kastil hitam. Kuali hijau itu merenung sejenak dan bertanya, seperti apa rupa orang itu? Tingginya lebih dari dua meter, anak muda, sangat kuat. Dan ciri yang paling jelas adalah adanya kumpulan pola api hitam di antara kedua alisnya. Kata Kinfei yang. Kastil hitam. Api hitam. Ketika kuali hijau, pagoda kuno, dan Lonceng Emas mendengar tanda ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka diam-diam berkata, lebih cepat, jangan biarkan dia menangkap kita. Kamu kenal dia. Kinfei yang terkejut. Ya. Jika urayanmu benar, maka dia adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung di bawah Raja Ilahi Kekacauan Primal, Raja Iblis Api Hitam. Dan kastil hitam itu adalah senjata ilahi berdaulatnya, kastil iblis api hitam. Kuali hijau itu berkata dengan suara yang dalam. Raja Iblis Api Hitam. Kinfei yang dan Putri Huofeng saling berpandangan. Raja Iblis Api Hitam ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, dan itu cukup menakutkan, membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi. Jika kamu tidak memiliki mata kehidupan dan kematian untuk melihat menembus ilusi, aku khawatir kita sudah tamat sekarang. Pagoda kuno dan lonceng merah berbicara satu demi satu, kata-kata mereka penuh ketakutan. Kinfei yang, pedang kematian, dan Putri Huofeng mendengar ini dan tak kuasa menahan keringat dingin. Mereka tak menyangka bahwa mereka telah berjalan melewati gerbang neraka tanpa diketahui siapapun. Lalu seberapa kuatkah Raja Iblis Api Hitam ini? Pedang kematian bertanya. Aku tidak tahu. Namun, Tuanku telah mendengar sebuah rumor. Konon, suatu ketika, Raja Iblis Api Hitam berhasil menumbangkan senjata ilahi penguasa tingkat rendah dengan lambayan tangannya. Kata Kuali Hijau. Apa? Menekan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah dengan lambayan tangannya. Kinfei yang tercengang. Untuk menekan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah, seseorang setidaknya harus menguasai dua hukum utama. Luar biasa. Dia tidak menyangka akan bertemu salah satu dari sepuluh Raja Iblis secepat ini. Tunggu. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia tahu bahwa kita akan menemukan Li Feng, jadi dia datang untuk mencegat kita di tengah jalan. Kinfei yang terkejut. Saya tidak yakin, tapi apapun yang terjadi, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Nada suara Kuali Hijau itu sangat serius. Kinfei yang menoleh ke belakang. Melihat Raja Iblis Api Hitam tidak mengejar mereka, dia tidak bisa menahan napas panjang. Menoleh ke belakang, dia melirik ke depan dan menunjuk ke sungai di sebelah kanan, sambil berkata, kita akan mengitari sungai. Sungai. Putri Huofeng dan keempat senjata ilahi berdaulat sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka melihat ke kanan, di mana sungai itu. Itu jelas merupakan hamparan pegunungan yang tak berujung. Hah. Kinfei yang melihat reaksi Putri Huofeng dan keempat senjata ilahi berdaulat, dia sedikit terkejut dan menutup mata kehidupan dan kematian. Pada saat itu, sungai itu menghilang. Itu memang pegunungan. Apa yang sedang terjadi? Dia membuka mata kehidupan dan kematian lagi. Gunung-gunung dan sungai-sungai menghilang dan sungai muncul kembali. Berengsek. Mata Kinfei yang langsung menjadi gelap, dan berkata dengan marah, kita masih dalam ilusi. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan. Mata kehidupan dan kematian berbeda dari apa yang dapat dilihat oleh mata telanjang, jadi itu pasti hanya ilusi. Apa? Masih dalam ilusi. Putri Huofeng dan keempat senjata ilahi berdaulat terkejut. Mungkinkah mereka telah terjebak dalam ilusi sejak melihat kota kuno itu? Istirahatlah untukku. Kinfei yang meraung, dan mata kehidupan dan kematian menyemburkan gelombang cahaya ilahi hitam dan putih, bagaikan gelombang amarah di lautan, bergulung ke segala arah. Mata kehidupan dan kematian tidak dapat melihat menembus ilusi, namun dapat menghancurkannya. Retakan. Pada saat itu. Di bawah tatapan putri Huofeng dan keempat senjata ilahi berdaulat, kehampaan dan bumi bagaikan cermin yang pecah, hancur berantakan. Segera. Ilusinya menghilang. Pemandangan sesungguhnya pun tampak di depan mata mereka. Saat itu, mereka baru sadar bahwa meskipun mereka sudah berlari sekian lama, tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka masih berdiri di tempat yang sama. Hal ini tidak diragukan lagi memonfirmasi dugaan mereka. Sejak pertama kali mereka melihat kota kuno itu, mereka telah terjebak dalam ilusi. 3710. Sangat menakutkan. Tanpa kita sadari, kita terjebak dalam ilusi. Rasanya seperti ilusi yang kualami saat memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Wajah putri Huofeng dipenuhi ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika bukan karena bantuan Qin Feiyang untuk mematahkan ilusi, dia pasti akan mendapat masalah besar. Qin Feiyang menatap kastil hitam di bawah dengan waspada dan bertanya, kamu juga mengalami ilusi sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Ya. Menurut para tetua klan, itu adalah tahap pertama. Putri Huofeng mengangguk. Lalu apakah ada orang yang bahkan tidak bisa lolos tahap pertama? Qin Feiyang penasaran. Konon katanya ilusi tahap pertama itu berdasar pada hawa nafsu dan keinginan yang ada di dalam hati kita. Jadi semakin seseorang menginginkan, semakin kuat keinginannya, semakin menakutkan ilusinya. Sebaliknya, orang yang berhati murni hampir tidak akan terpengaruh. Namun, bagaimana mungkin orang seperti kita tidak memiliki keinginan dan hawa nafsu? Tetapi meskipun kita tidak lolos, itu tidak masalah, karena semua orang meninggalkan jiwa keilahian mereka di luar. Putri Huofeng menyampaikan. Kami tidak. Qin Feiyang berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan. Putri Huofeng tidak terkejut sama sekali. Bagaimana bisa orang-orang kejam ini meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri? Mereka biasanya menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mati-matian berusaha. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka lebih kuat dan lebih bertanggung jawab daripada yang lain. Dan poin yang paling penting. Jika jiwa ketuhanan mereka terbelah, jiwa ketuhanan mereka tidak akan lengkap. Jika jiwa keilahian mereka tidak lengkap, mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan memasuki keadaan pencerahan. Misalnya, Qin Feiyang. Jika dia juga meninggalkan jiwa keilahiannya di luar, maka saat dia memasuki kota kuno pertama, dia tidak akan mampu memahami misteri perang yang tertinggi. Inilah yang dimaksud memberi dan menerima. Dalam sekejap mata. Saat ilusi itu hancur, kastil api hitam di bawah tiba-tiba terangkat dari tanah dan melayang di kehampaan di depan mereka, memancarkan aura yang mengejutkan. Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Kerangka emas di dalam kastil iblis membawa kerangka berwarna darah dan bergegas keluar dari kastil iblis dengan cara yang megah, mengelilingi Qin Feiyang dan yang lainnya. Itu benar-benar mata kehidupan dan kematian. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang dapat menggabungkan hukum kehidupan dan kematian. Bersamaan dengan suara keras, pemuda itu melangkah keluar dari istana iblis selangkah demi selangkah. Dia berdiri di udara di atas istana iblis dan menatap Qin Feiyang dengan penuh minat. Itu dia. Salah satu dari sepuluh raja iblis agung, raja iblis api hitam. Lu Ding berpikir. Nada bicaranya sangat serius. Qin Feiyang menatap raja iblis api hitam, pupil matanya mengecil. Dia membungkuk dan berkata, Qin Feiyang Junior memberi hormat kepada raja iblis senior. Raja iblis api hitam bahkan belum melepaskan auranya, tetapi dia sudah bisa merasakan bahaya besar darinya. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Dia bahkan mungkin berada di level yang sama dengan Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Dia cukup sopan. Namun, aku tidak bisa datang untuk minum teh dan mengobrol denganmu. Pergi. Begitu pemuda kekar itu selesai berbicara, kerangka mas dan kerangka merah tua di sekitarnya segera mengaktifkan kekuatan hukum mereka. Ada hukum biasa, dan ada hukum tertinggi. Dan tanpa kecuali, semuanya telah mencapai kekuatan hukum tertinggi. Senior, mari kita bicara baik-baik. Qin Feiyang buru-buru berteriak. Putri Huofeng juga buru-buru berkata, Senior, sepertinya kami tidak menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu melakukan ini? Namun, Raja Iblis api hitam tidak menggubrisnya, dan ada sedikit ekspresi main-main di wajahnya. Jangan melawan, terobos saja. Mata Qin Feiyang menjadi gelap, dan dia mengirimkan suaranya ketiga senjata ilahi berdaulat, Pedang Phoenix S. dan Kuali Hijau. Dentang. Keempat senjata ilahi berdaulat itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Tatapan Raja Iblis api hitam segera menyapu keempat senjata ilahi berdaulat dan berkata sambil tersenyum, Saya menyarankan kalian untuk tidak bergerak. Mendengar kalimat ini, ketiga senjata ilahi berdaulat tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Ini adalah ketakutan yang bersifat naluriah. Sama seperti di alam awan langit. Tidak peduli siapapun orangnya, asal mereka mendengar nama Raja Naga, secara naluri mereka akan merasa takut. Qin Feiyang menatap Raja Iblis api hitam dan menyampaikan suaranya, Pedang S. Phoenix, tidak baik membuatnya marah. Kembalilah ke tubuhku dulu dan tunggu perintahku. Karena sejauh ini, dia tidak merasakan niat membunuh dari Raja Iblis api hitam. Jika tidak ada niat membunuh, mungkin ada titik balik. Tetapi jika Pedang Ice Phoenix bergerak, titik balik ini kemungkinan besar tidak akan pernah benar-benar muncul. Oke. Pedang Ice Phoenix merespons dan menghilang ketubuh Qin Feiyang. Melihat ini, ketiga senjata ilahi berdaulat juga mundur ke samping. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Ekspresi Raja Iblis api hitam menjadi jauh lebih tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan. Ledakan. Kerangka emas dan kerangka berbentuk manusia yang telah siap sejak lama segera mengaktifkan hukum tertinggi mereka, dan gelombang penghancur yang mengerikan langsung membanjiri segala arah. Kehampaan, bumi, dan gunung-gunung tiba-tiba mulai runtuh dan hancur. Jaga dirimu baik-baik. Qin Feiyang menatap Putri Huofeng dan berteriak diam-diam. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan tiga ribu klonnya. Seseorang harus tahu. Sekarang dia menghadapi ribuan kerangka berbentuk manusia, dan masing-masing dari mereka telah menguasai hukum tertinggi. Dengan susunan seperti itu, jika dia tidak mengaktifkan tiga ribu klonnya, dia hanya akan terbunuh seketika. Hah? Raja Iblis Api Hitam memandang tiga ribu klon, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini sepertinya bukan klon. Ledakan. Begitu tiga ribu klon muncul, hukum tertinggi guntur, kehancuran, dan karma semuanya diaktifkan. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, mereka langsung melampaui kerangka di sekitarnya. Apa? Mereka bahkan dapat mengaktifkan hukum tertinggi. Raja Iblis Api Hitam terkejut. Kerangka berbentuk manusia di sekitarnya juga sangat terkejut. Membunuh. Disertai dengan gemuruh yang menggetarkan bumi, sembilan ribu hukum tertinggi yang dikembangkan oleh tiga ribu klon langsung membanjiri langit dan menyerang ke segala arah. Gemuruh. Ini adalah pemandangan penindasan total. Hukum tertinggi dari ribuan kerangka hancur berantakan dan hancur berkeping-keping. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sembilan ribu hukum tertinggi menghancurkan dan langsung menenggelamkan ribuan kerangka. Ah! Serangkaian jeritan kesakitan segera bergema. Dalam sekejap mata, ribuan kerangka itu hancur berkeping-keping, bahkan jiwa orang-orang yang mati pun semuanya musnah. Putri Huofeng berdiri di belakang Qin Fei Yang dan menyaksikan adegan ini, dan hatinya berdebar-debar. Satu gerakan untuk membunuh ribuan kerangka berbentuk manusia. Kekuatan mengerikan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Raja Iblis Api Hitam juga sedikit tercengang. Dia mengira bahwa bagi Qin Fei Yang dan Putri Huofeng, ini akan menjadi pertempuran berdarah dengan peluang bertahan hidup yang tipis. Lagi pula, ada ribuan kerangka berbentuk manusia, dan masing-masing dari mereka menguasai hukum tertinggi. Namun tanpa diduga. Dalam sekejap mata, mereka dibunuh oleh anak bernama Qin Fei Yang. Suara mendesing. Raja Iblis Api Hitam menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, kamu adalah Qin Fei Yang. Itu benar. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Api Hitam dan mengangguk hormat. Raja Iblis Api Hitam bertanya, apa hubunganmu dengan Li Feng? Li Feng. Hati Qin Fei Yang bergetar. Mungkinkah Li Feng benar-benar jatuh ke tangan Chaos Royal City? Raja Iblis Api Hitam berkata, Raja ini ingin mendengar kebenaran. Mata Qin Fei Yang berkedip. Saat ini, jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Li Feng, Raja Iblis Api Hitam pasti tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, pedang Phoenix S ada bersamanya saat ini. Namun, dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari perjalanan Raja Iblis Api Hitam. Jika dia mengatakan bahwa dia mengenal Li Feng, apakah itu akan mendatangkan bencana yang fatal? Berbicara. Nada bicara Raja Iblis Api Hitam menjadi lebih tajam. Namun Qin Fei Yang masih tidak merasakan niat membunuh dari Raja Iblis Api Hitam, hal ini membuatnya sangat bingung. Jika memang ada niat membunuh, tujuan Raja Iblis Api Hitam sudah jelas. Dia pasti ada di sini untuk mencari masalah dengan mereka. Namun, tidak ada niat membunuh. Hal ini membuatnya tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan oleh Raja Iblis Api Hitam. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sangat bagus. Tidak ada penyangkalan. Lalu Raja ini akan bertanya sekali lagi, bagaimana hubungan kalian? Raja Iblis Api Hitam bertanya. Hubungan kita tidak buruk. Qin Fei Yang berkata jujur. Raja Iblis Api Hitam berkata, kalau begitu, kau pasti kenal leluhur darah. Nenek moyang darah. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Bagaimana hubungannya dengan leluhur darah lagi? Mungkinkah, alasan mengapa Chaos Royal City menargetkan Li Feng sebenarnya karena leluhur darah? Raja Iblis Api Hitam tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu gugup. Kita memiliki beberapa koneksi dengan leluhur darah. Menanyakan keberadaannya juga untuk mengejarnya. Aku hanya tidak tahu apakah dia telah datang ke harta karun ilahi lonceng langit kali ini. Koneksi. Qin Fei Yang dan Putri Huo Feng saling berpandangan. Tampaknya dia tidak berbohong. Karena senyum Raja Iblis Api Hitam sangat tulus. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Junior ini memang mengenal leluhur darah. Bagaimana hubungan kalian? Raja Iblis Api Hitam bertanya sambil tersenyum. Hubungan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, leluhur darah, kaisar manusia, dan kaisar bulu sudah seperti saudara dekat. Junior ini adalah keturunan kaisar manusia dan kaisar bulu. Dari segi hubungan, seharusnya cukup baik. Apa? Kamu adalah keturunan kaisar bulu. Raja Iblis Api Hitam terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Keturunan kaisar bulu. Raja Iblis Api Hitam menatap Qin Fei Yang, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ia tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, kami punya beberapa hubungan dengan kaisar bulu. Saat mereka memasuki harta karun ilahi lonceng langit, kami bahkan minum bersama. Tidak mungkin. Qin Fei Yang terkejut. Jika memang begitu, maka hubungan mereka pasti cukup dalam. Karena kamu adalah keturunan kaisar bulu, kamu juga tamu kami. Mengapa kamu tidak mengikuti raja ini ke kota kerajaan keos? Raja ini percaya bahwa ketika Raja Dewa melihat keturunan kaisar bulu, dia pasti sangat bahagia. Raja Iblis Api Hitam tersenyum. Melihat sikap Raja Iblis Api Hitam, Putri Huofeng berkata dengan heran, Setelah sekian lama, kamu tidak datang ke sini untuk mencari masalah dengan kami. Itu memang sedikit tidak terduga. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, akankah kita pergi? Putri Huofeng bertanya diam-diam. Ini. Qin Fei Yang sedikit ragu-ragu. Raja Iblis Api Hitam tidak memberi Qin Fei Yang waktu tambahan untuk berpikir. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ayo pergi. Mungkin Raja Ilahi akan senang dan memberimu keberuntungan. Jika memang begitu. Qin Fei Yang menatap ketiga senjata ilahi berdaulat, lalu menatap Putri Huofeng, dan terakhir menatap Raja Iblis Api Hitam. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, Junior ini akan menerimanya dengan hormat. Raja Iblis Api Hitam tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, Kastil Iblis Api Hitam menghilang dari tubuhnya. Dia kemudian melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan tersenyum tipis. Kalian bertiga bisa pergi bersama. Ia. Tiga senjata ilahi berdaulat menanggapi dengan hormat.